Alpah 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 Ya Alpah Sekarang begini aja Untuk Jawab di Kolom ya Tujuan dari penerapan SMK3 pada perusahaan Adalah selesai Untuk jawabannya Nanti yang terbanyak akan Gini Jawabannya di cat aja Alpah 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 Ketika adalah Ya kan? Cepu, cepu Namat kami Cepu Pak Kurnama Delta, Pak Ikat Semua jawaban benar Delta, Delta 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 semua jawaban benar cepu 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 Ini adalah Apa? Kali atau Delta Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Charlie Bapak, Ibu Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak 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 Terjatuh, terkenal aliran listrik Kontak dengan bahan Bahaya dan berasun Tercepit oleh benda, terima benda jatuh Ini Merupakan klasifikasi kesalahan kerja Berdasarkan penyusupnya Alfa atau Berapa? Benar, benar, benar Benar, benar Benar, Pak Ahmad, benar Alfa, Alfa, Bapak Benar, benar Alfa Alfa, A, benar Di bawah ini merupakan kriteria Pekerjaan yang membutuhkan D, delta Kecuali Delta Delta, delta D, alpha Pak Yadiyah, delta Delta, delta Delta, delta 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 D, delta Delta D, D, delta Delta Kecuali Kecuali Upaya pencegahan merupakan Upaya yang lebih penting Daripada upaya penyembuhan terhadap Terjadi setelahkan Pergi Alternatif Akibat kerja Alternatif terakhir Dari penjaga tersebut adalah Bravo BPF RAPU 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 Apa yang dimaksud dengan izin kerja aman Apa, apa Bravo 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 Pak Wawan Bravo Pak Yadiyah Bravo Suara terbanyak Bravo ya Bravo Apa itu Risk Assessment Apa itu Risk Assessment Silahkan Bisa ditulis Di kolom Charlie Bravo Bravo Delta 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 Oke Suara terbanyak Delta Selanjutnya Permit kerja Dibutuhkan Saat akan melakukan pengelasan Adalah Delta Oke Silahkan Delta 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 Oke 24 Setiap perusahaan masih menerapkan SMK3 Apabila Alpha 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 Terakhir Pertanyaan terakhir Silahkan Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan pekerjaan panas hot walk in a hot walk Hat Delta 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 hai 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 masih 64 jadi belum kompeten ya jadi minimal nilai terang rumput 70 minimal 70 70 Pak ya minimal 70 makanya kita butuh training ya Bang Mekra sudah siap Bang ya siap 86 lanjut lang hasilnya belum kompeten semua ini jadi bisa diolah lagi bertawan belum kompeten baik terima kasih rekan-rekan semuanya untuk karena memang baru pertama dan belum diberikan pengaparan jadi nanti kita di akhir session juga akan lakukan lagi untuk playtest dan terakhir podcast supaya apa benar-benar rekan-rekan memahami apa itu berkaitan dengan kati-kati Hai baik untuk menyingkat waktu silahkan bang waktu dan tempat kami persilakan Hai ya suara saya terdengar ya jelas ya teman-teman semua ya pancet banget pancet ya oke Hai Oke jadi nanti kalau misalnya agak mulai sinyal nggak bagus nanti mohon izin mungkin video-video ya teman-teman ya siap Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam alaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya lubang-abang adek-adek kakak-kakak semua yang join ya malam ini di sesi pertama itu ya berkaitan dengan materi nanti dasar K3 dan apa namanya JSA gitu ya oke eh yang pertama itu itu tadi sudah disampaikan yang kedua terima kasih banyak ya Pak Sonarto selaku direktur dari 3S Learning Center termasuk juga dengan seluruh teman-teman panitia penyelenggara sehingga untuk kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan apa namanya agendanya dan kita nanti secara schedule kita akan ketemu ya selama empat hari kedepan tentunya gitu ya kalau teman-teman sudah lihat playernya itu kan totalnya dia ada sekitar 6 hari ya 4 harinya nanti itu kita akan berikan pelatihan sesuai dengan judul yang ada di player kemudian nanti teman-teman di hari ke-5 atau nanti paling mungkin mulai dari hari ini atau sesuai dengan personal itu nanti untuk teman-teman mempelajari yang namanya materi-materi yang ada di aplikasinya habik edu gitu ya kemudian nanti mengisi apa namanya atau mengerjakan kuis-kuisnya ya dan terakhir nanti dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut nanti tentunya terakhir itu untuk teman-teman teman-teman yang ambil apa namanya kompetensinya nanti ada uji kompetensi di hari terakhir gitu ya dari asesor-asesor dari apa namanya LSB-BNSP nya gitu ya Oke itu ya teman-teman ya jadi kebetulan kita agak beda sejam kebetulan saya saat ini lagi dibalik papan ya teman-teman sedang dibalik papan jadi tidak di waktu Indonesia Barat berarti harusnya selesai jam sepuluh ya Pak Adir ya kalau WIB ya berarti di sini jam sepuluh asli balik papan oke mungkin kita langsung lanjut ke apa namanya ke materinya ya saya coba izin sepuluh tar apa namanya saya akan materinya dulu Hai of hai 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 Selamat menikmati Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak Materinya sudah kelihatan ya? Materinya belum? Sudah, sudah aktif Oke, jadi malam ini kita akan bahas dulu Berkaitan dengan materinya Yaitu dasar-dasar K3 gitu ya, keselamatan dan kesehatan Kerja Saya kenalkan diri dulu ya teman-teman ya Nama saya Miftah Almarif Bisa dipanggil Miftah Ya untuk saat ini saya bekerja di PT Interteknis Ria Trang Salah satu perusahaan yang salah satu bisnisnya Juga di badan usaha jasa pengamanan Atau perusahaan layankan keamanan Dan fasilitas terkrisis Oke, kemudian Terkait pengalaman Untuk di K3 sendiri itu Saya mulai bekerja di industri K3 Beberapa diantaranya itu Di sektor minyak dan gas Kemudian ada di manufaktur Konstruksi Dan logistik Dan perusahaan layanan keamanan Oke, kemudian yang berkaitan dengan K3 saja Terkait sertifikasi kompetensinya Seperti yang terlampir Ya, teman-teman Oke Mungkin teman-teman yang ada di sekitaran Jakarta Kalau misalnya lagi di Jakarta Kita bisa ketemu-ketemu Ngopi-ngopi gitu ya Atau mungkin yang saat ini sedang Tugas di Kalimantan Saya besok di Balikpapan Masih sampai Jam 12 siang Jadi mungkin kalau pagi-pagi Ada yang bisa Kalau namanya ketemu-ketemu boleh ya Kalau ada yang di Balikpapan, Kalimantan, Timur Oke, itu Kemudian Kita langsung masuk ke inti materi gitu ya Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ya, sebagai refleksi pribadi Nanti teman-teman boleh Open mic langsung di apa namanya Di komen aja gitu ya Kita tidak mencari Salah benar jawabannya Tapi kita berdiskusi sifatnya Oke, pertanyaan pertama Mengapa keselamatan dan kesehatan kerja Itu penting untuk sebuah perusahaan Oke Boleh Boleh ada yang kalau mau komentar Sebutkan nama Langsung di komen Jangan lupa open mic dulu Ya, mungkin ada yang mau berkomentar Terkait pertanyaan ini Mengapa K3 itu penting Untuk sebuah perusahaan Nah, kan itu sudut pandangnya banyak tuh Kalau kita ngomong penting Saya mau berkomentar Ijin berkomentar Pak Ya, silakan Dengan Pak siapa? Saya dengan Ari Pak Pak Ari Rahayu Dari Bogor Pak Oke, monggo Pak Untuk menikapi pertanyaan yang pertama Itu mengapa keselamatan dan kesehatan kerja Penting untuk sebuah perusahaan Salah satunya untuk Meminimalisir terjadinya Fatality Pak Oke Meminimalisir terjadinya Suatu Kecelakan kerja Dengan tingkatan fatality gitu ya Oke Terima kasih Pak Ari Yang lain? Yang lain teman-teman? Ini jamin Ini apa jamin? Oke, para bina jawari Yang lain boleh ya Gak usah Gak usah kita Sifatnya ini aja Dari teman-teman Kalau ada yang mau menjawab Monggo Gak ada masalah Oke, Pak Agus mungkin Bukan nyempel Ya, boleh Pak Agus Monggo Supaya Karyawan yang Di tempat kerja sehat Oke Semuanya yang di tempat kerja Sehat Sehat Oke, good Ada lagi yang lain? Ya, penori Pak Gimana Pak? Penori dari Jakarta Ya, monggo Pak Tujuannya Untuk mencegah Mencegah Supaya tidak terjadi Kecelakaan Dalam pekerjaan Oke, Pak Nori Bekerja saat ini Industri apa Pak Nori? Di security Pengamanan Di security pengamanan Oke, thank you jawabannya Saya Pak Dina Lanjut Lanjut Karena saya yakin Karena saya yakin teman-teman Sebagian besar saat ini Sudah bekerja Perusahaan Yang sudah menerapkan Yang namanya Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja Betul Pak Betul Pak Oke, kita lanjut Selanjutnya Kira-kira Sebutkan contoh penerapan K3 di perusahaan Teman-teman saat Gini kerja Oke, ada yang mau komen Kira-kira boleh Penerapan Contoh penerapan K3 nya Di Makassar Saya Pak Saya Pak Rabi Najawari Yang dari Makassar Tadi coba Contoh Memakai helen Dan memakai rompi Oke Penggunaan APD Ya Alat penunjung diri Ya Saya Pak Lanjut Ada lagi Saya Rabi Najawari Dari Jakarta Oke Kalau Penerapan K3 itu Planing Masuk di planning Kalau di counter health Sudah dibuatkan planning Planning itu dibentuk Semacam team-team Yang dibagi Ada team buat Kebakaran Darurat Cahat Lumpah Pengisiran Nah Team-team itu terbagi Ada merah Ada kuning Nah itu tuh planning itu Oke Sudah Sudah ambil bicara Pengelolaan Rencana tanggap darurat Pak ya Bentuknya tim tanggap darurat Iya Betul Betul Pak Good Ada yang lain lagi Ya Pak Nopi Pak Ayo Monggo Salah satu penerapan K3 itu Penerapan loto Pak Lokot take out Pak Oke Untuk isolasi energi ya Ya betul Pak Saat sebelum melakukan perawatan Atau maintenance Gitu ya Pekerjaan-pekerjaan Yang resiko Supaya terhindar dari Paparan sumber energi Gitu ya Good Oke selanjutnya Ijin Pak Pertanyaan Oke boleh Tadi Bu Nur Lela ya Iya Pak Monggo Untuk itu boleh penerapan untuk P3K nya Oke Penerapan P3K ya Iya Sesuai permenaker nomor 15 tahun 2008 Bu ya Ya Sambang memberikan jalur evakuasi Gawah Baru Rata Oke Siap Good ya Itu bentuk-bentuk Nah ini saya yakin ya teman-teman semua disini itu sebenarnya Sudah terbiasa ya Yang kesetari hariannya itu Bekerja dengan yang namanya Budaya K3 Kalau sudah begitu jawaban Ya Betul Pak Ketiga Nah Pertanyaan refleksi pribadi Yang ketiga Menurut teman-teman Apa kerugian yang mungkin terjadi Jika suatu perusahaan tidak meneratakan K3 Oke boleh Gantian yang belum menjawab ya Boleh Akan hancur Tanya Oke Pak Rahmat Chaniago Dari mana Pak Siap Dari Bekasi Dari Bekasi Bekerja di industri apa sekarang Pak Rahmat Siap Untuk saat ini belum kerja Pak Hanya hiper-hiper aja Tapi sih Nah Oke siap Mudah-mudahan berkat dalamnya Pak Kalau belajar K3 Nanti bisa dapat Yang lebih baik ya Siap Pak Saya Pak Raja Wadi Pak Halo Pak Saya Pak Yang tadi Pak Siapa Raja Wadi Siapa Raja Wadi Pak Ah Pak Siapa tadi Raja Wadi Raja Wadi Raja Wadi Raja Wadi Raja Wadi Nunggu Pak Nunggu Pak Pak Kalau perusahaan yang tidak meneratakan K3 K3 akan memperoleh sanksi pidana Pak Kalau yang saya baca Betulnya Hal ini Kedua-kedua perlondangan Pak Oke Eh sanksi pidana Oke sudah dua ya Pusahannya Raja Wadi Raja Wadi Oke Pak Pak Eri Reski Pak Junadilias Pak Junadilias Pak Junadilias Junadilias Pak Junadilias Junaidilias Ketika tidak Ketika tidak dipatuhi maka berpotensi menciptakan berbagi kasus kecelakaan tentunya kita kibat kerja yang berpotensi mengerikan kerugian Oke Good Mantap banget ini Pak Udah sistem bahasanya ya Oke teman-teman ya Itu tadi jawabannya sih sudah good semua Jadi Sepertinya memang niat trainingnya ini benar-benar mau jadi seorang ahli K3 ya Ataupun nanti operator K3, teknisi K3, atau jadi ahli K3 Jawabannya Dengan ahli Oke teman-teman ya Jadi tadi sudah dibahas Nanti kita akan lebih lanjut bahas di materi ini Gitu ya Di dasar-dasar apa namanya K3 ini Nah sebelum aku lanjut ke materi Ya Kita ikuti sesi ini hingga selesai Aku mau nanya dulu nih teman-teman Mungkin ke Pak Saya ngacak aja Mungkin saya akan nanya yang Open Camp ya Yang ke Open Camp dulu Oke Pak Nori Maulana Sebagai seorang satuan pengamanan Pak Tujuan untuk mengikuti pelatihan K3 ini apa Pak Secara pribadi dulu Buat pengetahuan sih Masa tentang safety Dan kita tahu buat mencegah sesuatu yang bisa terjadi di perusahaan atau kecelakaan seperti itu Pak Oke Thank you Pak Fijal Ya siap Ya Tujuan ikut pelatihan atau misalnya nanti ambil kompetensi berkaitan dengan K3 atau Pak? Untuk menambah pengetahuan tentang safety dan K3 Karena menambahkan suatu standar dari suatu perusahaan Tujuan saya di security Di perusahaan minyak dan gas Jadi harus punya standar Pak Oke Ada nggak disini yang minyaknya Ambil kompetensi ini untuk naikin karir? Pengetahuan pasti Tapi biasanya targetnya itu tarirnya mending Setuju ya? Setuju disitu ya? Setuju Setuju Iya kan Pak Kalau pengetahuan-pengetahuan-pengetahuan aja Kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya awareness Pak Selain karir Selain karir Dapatkan penghasilan lebih besar Nah Kalau berpikirnya karir penghasilan lebih besar gitu ya Ambilah sertifikasi-sertifikasi yang sifatnya kompetensi Gitu ya Nah itu nanti berpengaruh Kita nggak menafik lah ya Nambah investasi di sertifikasi kompetensi itu kan untuk karir dan Enggak begitu Benar nggak? Benar Benar Kalau misalnya disini ada teman-teman yang nanti apa namanya Manajemen-manajemen suatu perusahaan Tentunya nanti supaya perusahaannya makin berkembang Bapak juga Pak SDM-nya lebih bagus Gitu juga ya Oke kita lanjut Nah sekarang kita ngomong ketiga Jadi mohon izin teman-teman nanti Pak Sunato bisa jadikan saya co-host dulu ya Ya Oke jadi teman-teman Jadi mohon izin nanti untuk mic semuanya saya unmute dulu Jadi nanti mohon teman-teman bisa berkenan untuk ngecek mic-nya masing-masing Sehingga nanti kalau misalnya ingin bertanya baru nanti silahkan di apa namanya Open mic-nya ya Nah untuk apa namanya berkaitan dengan malam ini nanti teman-teman bila mana ada pertanyaan boleh dicatat dulu ya Jadi nanti pada saat selesai materi pada saat sesi tanya jawab nanti boleh teman-teman langsung apa namanya tanyakan Nah sistem pertanyaannya nanti boleh bertanya langsung atau nanti bisa ditanyakan lewat kolom chat ya Pada saat nanti di sesi sebelum kita tutup pada saat sesi UNA atau tanya jawab ya Oke teman-teman disini gitu ya ketika kita mau memperdalam yang namanya K3 Atau keselamatan dan kesehatan kerja Jadi kepanjangan dari K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja Ya mohon nanti jangan dibolak-balik kepanjangannya Dibalik kesehatan dan keselamatan kerja gitu ya Karena kita berbicara penamaan itu ada regulasi yang mengatur gitu ya Jadi nanti ketika bicara kepanjangan dari K3 K3 kepanjangannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja Ya Pak Suhak Andak Belong Monitor Open aja dulu mic-nya Oh ya monitor Pak Nah kepanjangan K3 apa tadi? Keselamatan dan kesehatan kerja Pak Nah oke Saya sambil selalu monitor keliling ngeliatin teman-teman ini ya Di zoom ini ya Jadi kalau ada yang mulai ngantuk-ngantuk apa yang on camp Pasti saya langsung nge Walaupun saya sambil nyampein materi ya Oke target kita Ya target kita webinar disini Jangan sampai kita yang memberikan materi kayak penjual obat aja Jadi harus ada komunikasi Kita belajar bareng disini ya Kalaupun misalnya nanti kita belum update Teman-teman udah update Kita bisa saling apa namanya Berbagi informasi dan masukan gitu ya Nah balik lagi ke K3 tadi Latar belakang lahirnya K3 di dunia Nah ini kita ngomong dunia dulu nih Kenapa sih di dunia ini muncul yang namanya K3 Gitu ya Keselamatan dan kesehatan kerja Pertama Nah teman-teman pasti dulu di bangku sekolah Kita pada saat sekolah Ya pelajaran geografi atau sejarah gitu Kita pernah mendapatkan salah satu materi Pada saat sekolah itu Yang dimaksud dengan revolusi industri Pernah denger itu pasti ya Teman-teman ya Itu adalah saat dimana Ya mesin uap ditemukan Ya mesin uap ditemukan Sehingga seluruh pekerjaan yang waktu itu sifatnya Menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan ternak Mohon maaf gitu Hewan ternak gitu ya Kayak kuda, sapi dan lain-lain Untuk membantu pekerjaan manusia Mulai gitu ya Mulai digantikan oleh tenaga mesin Ya sehingga Apa namanya Muncullah akhirnya gitu ya Satu bahaya-bahaya baru Muncullah satu bahaya-bahaya baru Yang berkaitan dengan penggunaan mesin Ya entah tangannya kejepit Tangannya kepotong dan lain-lain sebagainya Ya Yang awalnya risikonya cuma ditabrak kuda Jadi ditabrak mesin Nah itu Secara nanti kita bicara manajemen risiko Gitu kan Kalau kita mau kalikan tingkat risikonya gitu ya Itu sudah berbeda Nanti tingkat risikonya Gitu ya Kemudian yang selanjutnya ada Di tahun 1912 Tragedi Titanic Nah pernah nonton filmnya Teman-teman Pernah Pak Istoyo Pernah Pak Apa adegan yang paling diingat Pak Istoyo Sesi Melukis Sesi Sesi pada saat melukis Dan pada saat di mobil gitu ya Nah itu yang paling diingat Nah kalau kita berpikir safety Yang diingat beda Pak Bukan yang itu Tapi pada saat-saat terakhir Nah jadi ketika bicara Tragedi Titanic itu Penumpangnya ada 2.200 orang Namun pada saat itu Karena belum ada Setandar berkaitan dengan Keselamatan pelayaran Tidak ada orang memikirkan Sekoci itu harus bisa Meng-cover seluruh jumlah penumpang Sehingga pada waktu itu Pada saat kapalnya tenggelam Nah berat gunung F Meninggal 1.500 orang Dari 2.200 orang Berkaitan dengan itu Muncul yang namanya Solas Solas itu Singkatan dari Safety of Life at Sea Kalau sekarang seluruh peraturan pelayaran Di dunia itu Standar safety-nya ya Solas ini Itu ya teman-teman ya Oke selanjutnya Di tahun 1984 Tragedi Bopal di India ini Kemarin kita ada Tragedi kebakaran di Pelumpang Yang biar mereka Apa namanya Dampak itu sampai ke Warga masyarakat sekitar Itu kalau yang Pertamina Pelumpang Nah kalau di 1984 ini Ini salah satu Pabrik kimia yang ada di India Mereka mengalami Kegagalan fungsi operasional Ada kebocoran gas Melebar Sehingga meninggal 3.787 orang Kira-kira kalau kita Berbandingkan dengan Apa namanya Dengan RT Keluruhan Kira-kira ada berapa desa Kalau segini Kira-kira orangnya Yang terpapar Paper Alpha Ini kalau teman-teman Nonton di Youtube ya Tragedi Paper Alpha Itu masih Ada gitu ya Video-videonya Gitu ya Ini terjadi di Skotlandia Ya di Inggris sana Itu meninggal 167 orang Dari 225 Orang Ya ini Pengeburan lepas pantai Selanjutnya Yang terakhir itu Ada di tahun 2010 Ya Deepwater Horizon Bang itu Mesti itu Mesti install Aplikasi Zoom di HP Itu nanti ada nih Ya Deepwater Horizon ini Diceritakan tragedi Sebenarnya itu Apa yang terjadi Ya sampai sekarang 11 orang yang meninggal Ini belum pernah Belum ditemukan pak Jenazahnya Ya ini terjadi Di Teluk Meksiko ya Di Amerika Serikat Ya pengeburan lepas Pantai juga Meledak Ini tragedi-tragedi Kalau kita bicara Latar belakang Yang akhirnya melahirkan K3 di Bimbingan Nah kemudian Kita bicara ini Kemudian Di tempat kerja Tren kasus Kecelakaan kerja Di Indonesia itu 5 tahun terakhir ini Itu dia meningkat Terus pak Ya jadi Presentasi peningkatan Kecelakaan kerjanya Itu 5,65% Itu yang ditambah Lagi Nanti Ada tagihan-tagihan Apa namanya Dari semua Kecelakaan ini BPJS itu Melaporkan Pembayaran itu Berapa triliun Berkaitan dengan Kompensasi Berkaitan dengan Kecelakaan kerja Nah sekarang kita Bicara secara Perkembangan K3 di Indonesia Nah ini Di Indonesia nih Jadi teman-teman Nanti yang ambil Ahli K3 Kemudian ambil Teknisi K3 Operator K3 Harus Paham berkaitan Dengan sejarah Perkembangan K3 di Indonesia Nah kalau kita Lihat disini Sebenarnya ini Ada panjang lagi Cuman saya Tersingkat Karena Di antara 1970 itu Ada undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Yang salah satu Pasalnya itu Menyebutkan bahwasannya Tenaga kerja itu Memiliki hak Berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan kerjanya Gitu ya Oke Kalau kita disini Lihat ya Dua tahun di belakang ini 1910 dan 1930 Kita belum merdeka Teman-teman Benar gak Belum merdeka nih Masih zaman Hindia Belanda Masih zaman Hindia Belanda Nah ini ada Apa namanya Ada Di zaman Belanda itu Ada Satu peraturan Yang berkaitan Dengan K3 Kenapa Hindia Belanda itu Sudah menerapkan K3 Karena kan Apa namanya Hindia Belanda dulu Di Indonesia Sekarang Indonesia Ini memiliki Perusahaan-perusahaan Benar gak teman-teman ya Perusahaan Perusahaan lain Segala macem Itu kan menggunakan Mesin-mesin juga Dan saat itu Mereka sudah pikirkan Bahaya-bahayanya Namun ya Dalam bentuk ini ya Regulasinya VLH Regiment Nomor 406 Cuman dia Sifatnya itu Represif dan Polisionil Kalau K3 kita Sesuai 1970 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja Itu kan ada Tindakan preventifnya Gitu ya Ada sosialisasi dulu Dilatih dulu orang Gitu ya Kalau ini gak Ya gak kasih tau Pokoknya kalau salah hukum Nah gitu aja Kemudian Di tahun 1930 Itu keluar juga Undang-Undang UA Gitu ya Nah namun ya Nanti kalau ada Apa namanya Ada pertanyaan Gitu ya Kita kan di tahun 1970 Itu keluar Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja Nah kalau nanti Ada pertanyaan Entah ada rekan kerja Teman Manajemen Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 Itu terbit Menggantikan yang mana Kan di atasnya Ada dua ya Yang digantikan Itu adalah Yang Felix H. Regiment Itu kalau Menggantikan jawabannya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 Itu Terbit untuk Menggantikan yang mana Nah kemudian Kalau teman-teman Lihat Nah kita Merdeka di tahun berapa Pak Fandri Pak Fandri Pak Fandri Pak Fandri Indonesia Merdeka tahun berapa Pak Fandri Berapa tahun selisihnya Pak Alistio 30 Pak 35 Ah ini ada yang 30 30 30 Berapa 30 25 25 25 25 25 tahun 25 tahun 25 tahun Indonesia itu Merdeka Berkaitan dengan K3 nya itu Masih menggunakan Dua regulasi ini Bayangnya Benar gak Ya Masih menggunakan Ya Dasar hukumnya India Belanda Yang terdiri Tahun 19 10 10 Ini tadi pertanyaannya Kalau dia menggantikan Yang digantikan ini Gitu ya Oke Nah undang-undang ini Sifatnya adalah Preventive Dan Eduka Edukati Mau nanya dulu Di sini semua Pak Jujur-jujuran aja Jawab di kolom chat Jawab di kolom chat Siapa yang belum Pernah lihat Dan belum baca Undang-undang ini Jawab aja Sudah belum Sudah belum Di kolom chat Itu yang terkenal Nomor 1970 ya Tahun 1970 ya Yang belum pernah Baca ini Tolong Jawab di kolom chat Sudah atau belum Jawabannya gitu aja Saya pengen lihat Belum Yang belum pernah lihat Yang sudah Secara garis besar Belum Kalau saya lihat Dari jawabannya Ya Secara garis besar Rata-rata Belum Nah Ini kan Teman-teman kan Targetnya nanti Walaupun mungkin Ada yang trainingnya Baru ingin Belajar dulu gitu ya Pak Sunarta ya Ada yang nanti Mungkin sudah ambil Uji kompetensinya gitu ya Harapan saya Semuanya nanti Gitu ya Bisa download ini Belajar di Google Gitu ya Bentuknya seperti apa Sebentar Takser Karena jangan sampai Nanti gak tahu Mau belajar K3 Mau jadi orang ahli K3 Mau jadi teknisi K3 Operator K3 Gitu ya Tidak pernah baca Tidak pernah ngelihat Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Sama kayak Satpam Saya sering kali ke lapangan Nanya kesatuan pengamanan Apa dasar hukumnya Satpam Pasti banyak yang gak tahu Tapi jadi Satpam Pernah pelatihan gak ada peratama Pernah pelatihan gak ada media Gak ada ini Ditanya Gak tahu dasar hukum Satpam Pengalaman berapa Pak 10 tahun Jadi Satpam Tapi gak tahu Regulasi Satpam Kira-kira miris Tidak 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 Satpam Satuan pengamanan Nah Di K3 Harapan saya teman-teman juga Harus sama Tapi samanya ini Jangan sama Gak tahu Sama lebih Baiknya Takser Kalau yang belum pernah lihat Karena bahaya nih Jangan sampai nanti Aksesor yang nanya Tolong dong Bukain ke saya Pasal Dindang-dindang nomor 1 Tahun 1970 1970 Bingung Jarinya dimana Gak kelihatan ini Gak kelihatan belum Mohon dikonfirmasi teman-teman Gak kelihatan Gak kelihatan belum Sudah 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 Yang belum pernah lihat Inilah undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Ini semua dibahas tentang K3 Ini buku besarnya K3 Teman-teman Gak akan keluar Permenaker ini Permenaker itu SMK3 segala macem Kalau ini gak kelu Gak keluar Nah disini kan dijelaskan nih Ini keluar Menggantikan Menggantikan yang mana Ya Lihat disini Yang dicabut adalah Valley Hakes Resiliment Tahun 19 10 10 Ya Semuanya dijelaskan disini Nanti pasti ada tuh Di soal-soal tuh Di kuis-kuis tuh Apa itu tempat kerja Apa pengurus Apa pengusaha Apa direktur Apa itu pegawai pengawas Apa ahli K3 Semuanya tuh Diatur disini Nanti deh ya Teman-teman ya Nanti kita jelasin ini Ya Secara clear Undang-undang ini Ini targetnya teman-teman Yang belum melihat Yang jawabannya belum Nah ini langsung melihat Pada saat ini Langsung melihat Pak Sunarto ya Belum pernah melihat Nanti Dasar hukum K3 Balik lagi ke materinya Oke Ya itu tadi kita bicara Sejarah perkembangan K3 Di Indonesia Nah kemudian Karena undang-undang 1970 Itu masih secara general Karena dia baru sifatnya Itu undang-undang Ya belum ada turunan-turunan Untuk mengatur Mengatur teknis-teknis Permenaker-permenaker Gitu ya Keputusan-keputusan menteri Gitu ya Kemudian peraturan-peraturan Apa Peraturan-peraturan pemerintah Gitu ya Sehingga K3 Itu nanti Bisa diterapkan Ya secara sistem manajemen Dan teknis-teknisnya Diatur Ya Termasuk nanti Untuk jadi seorang Ahli K3 nya Nah gitu ya Teman-teman ya Ahli K3 itu kan Kalau secara kompetensi Itu kan dibagi tiga Ada teknisi Ada operator Ada ahli K3 Ahli K3 Kalau ngomong ahli K3 Itu ada ahli K3 Yang sifatnya umum Dan ada ahli K3 Yang sifatnya spesial Spesialis Nah kalau ahli K3 umum Yang sifatnya umum itu Semua K3 berkaitan dengan teknis-teknisnya Itu semuanya dipelajari Cuma kulit-kulitnya ada Kalau itu ahli K3 umum Kalau ngomong K3 spesialis Tergantung nanti Ya spesialisasi apa yang dia ambil Contoh Misalnya spesialis K3 kimia Kemudian ahli K3 kebakaran Ahli K3 angkat angkut Gitu ya Ahli K3 konstruksi Gitu ya Nah itu kalau kita bicara nanti Spesialisasi Nah teman-teman disini nanti Tergantung mobilnya yang mana Kalau secara kompetensi tadi Apakah operator Apakah teknisi Apakah nanti ahli K3 Dan tiga Contoh misalnya Ada kayak pengawas scaffolding Ada kayak teknisi apa namanya Scaffolding gitu ya Kemudian ada yang juru ikat Gitu ya Reader gitu ya Itu kita ngomong sudah Teknisi dan operator Yang sifatnya spesialisasi juga Gitu ya teman-teman ya Oke Kemudian di Indonesia Untuk penerapannya sendiri Itu diatur di Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nah nanti ada tata cara juga Untuk melakukan penilaian Atau auditnya Gitu ya Nah diantara 2012 Sama Recording in progress Ini Gitu ya teman-teman ya Itu ada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Gitu ya Sehingga terbitlah nanti PP No.50 ini Yang mendasari terbitnya PP No.50 ini Adalah nanti di Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 dan Pasal 87 Ya di Undang-Undang tersebut Gitu ya Oke ini sejarahnya di Indonesia Milestone-nya lah Bahasanya Ya Kalau kita bilang Biografinya Latar belakangnya Ya Oke Kemudian Kalau kita melihat ya Trend kasus kecelakaan kerja Gitu ya Maruitas terjadi Lokasi kerja Kenapa? Karena kita bicaranya adalah Keselamatan ker Kerja Dan kesehatan kerja Otomatis ada hubungannya Dengan yang namanya Peker Bekerja Kemudian paling banyak Terjadi di pagi hari Atau biasanya yang di Shift 3 Gitu ya Kenapa? Karena itu jam-jam sibuk Jam-jam orang aktifnya Berproduksi Yang maksudnya Berproduksi disini Menghasilkan produk Gitu ya Berkaitan dengan Perusahaan Tempat dia bekerja Ya Kemudian paling banyak Dialami oleh pekerja Pada kelompok usia 20-25 tahun Karena ini adalah Usia-usia produktif Gitu ya Kemudian di tahun 2021 BPJS tenaga kerjaan Telah mengeluarkan 1,79 triliun Untuk membayar Klaim kecelakaan kerja Yaitu tadi ya Tidak ada satu slide Dimana tiap tahun Itu naik Angka kecelakaan kerjaan Itu yang dilaporkan Gitu ya Karena gak semua perusahaan kan Sudah menerapkan K3 Bahkan ada perusahaan Yang menerapkan K3 Karena takut Kecelakaan kerjanya Diblam sampai masuk ke berita Dan lain-lain Biem-biem Gitu ya Sengaja ditutup-tutupi Konflik kepentingan Gitu ya Oke Nah pentingnya K3 Tadi kan ada pertanyaan ya Pentingnya K3 Buat perusahaan itu apa sih Tadi itu ada yang jawab Yang lagi jualan tadi bapaknya Perusahaannya bisa runtuh Betul Pak Karena kalau kita melihat Sudah pandangnya ini Dari sisi perusahaan Dengan bisnis Yang paling dijaga itu adalah reputasi Reputasi Nama baik perusahaan Gitu ya Karena kalau kita berbicara perusahaan itu kan Ada tergantung apa Perusahaan itu bergerak di bidang apa KBLI nya apa Jasanya apa Produknya apa Itu perusahaan Kalau bicaranya perusahaan-perusahaan Yang main kontraktor Dan lain-lain Kalau perusahaannya reputasi K3 nya buruk Gak lolos dia Kontraktor safety management system Pada saat proses Tendal Pengadaan Gitu ya Oke Contoh bisnis-bisnis yang sifatnya pelayanan Ya entah itu hotel Apartemen Ya kemudian office tower Dan lain-lain Kira-kira kalau misalnya di Jakarta Ada satu office tower Tiap tahun kebakaran Ada gak tenant yang mau nyewa Kira-kira Teman-teman Itu kalau kita ngomong reputasi Ada satu hotel gitu ya Setiap bulan ada aja kamarnya yang kebakaran Kira-kira pengunjungnya naik atau nurun Menurun drastu Ada yang mau pasti Ada yang mau Itulah kenapa kan Kalau yang Kalau di Jakarta itu Salah satu Kondisi darurat Kadaan darurat Yang sampai keluar juga Permen PU-nya Berkaitan dengan MKKG Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung Itu adalah faktor Kondisi darurat kebakaran Kebakaran Benar gak? Benar gak? Benar gak? Benar gak? Benar gak? Benar gak? Ya itu Itu kayaknya dari pidotronnya gitu ya Kemudian membantu perusahaan mencegah terjadinya kecelakaan kerja Tadi sudah ada yang jawab juga Karena targetnya adalah tidak terjadi yang namanya Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Karena kalau kita ngomong K3 itu Teman-teman gak bisa fokus pada saat melakukan manajemen resiko Ya Kerugiannya itu Atau bahaya dampaknya itu yang dilihat hanya kecelakaan kerja saja Tapi harus bisa mengidentifikasi berkaitan dengan kesehatan kerja Jadi kalau misalnya nanti melakukan identifikasi bahaya Dampak resiko atau konsekuensinya itu tidak hanya dilihat dari kecelakaan kerja Tapi juga harus sampai dengan kesehatan kerja Ya Oke lanjut Ya Nah Selanjutnya Pak mengurangi tingkat stres pada karyawan Kalau perusahaan itu menerapkan ketiga Sudah pasti karena apa namanya Ada kaitannya dengan undang-undang ketenaga kerjaan Dan ada hubungannya dengan kesehatan kerja Itu ya Itu diatur dengan sedemikian rupa satu perusahaan itu Supaya taat regula Regulasi Terutama berkaitan dengan jam-jam kerja Gitu ya Makanya kalau kerja-kerja di perusahaan-perusahaan yang sudah benar-benar menerapkan SMK 3 Gak ada tuh yang namanya lembur itu Apa namanya Tidak mengikuti taturan jam kerjanya Atau lembur totalnya per minggu per bulannya dari Undang-undang ketenaga kerjaan Kenapa? Kalau gak stres orang Karena gak selamanya karyawan itu bekerja uang yang dikejar Gitu ya Walaupun sebagian besar kita kerja yang dikejar Uang Tapi ada titik jenuh juga pak Kalau tiap hari lembur aja Jenuh juga Stres juga orang lama-lama Gitu ya Ini nanti bahayanya bahaya psikososial Gitu ya Kemudian meningkatkan performa karyawan Kenapa performanya bisa meningkat Nah karena tadi ya Undang-undang nomor 1 tahun 1970 Definisi pertamanya itu apa? Bukan pengusaha Bukan apa dan lain-lain Tempat kerja Ya ini kita lihat lagi nih Kalau tempat kerjanya aman dan nyaman Sudah pasti karyawannya Produktivitasnya mending Menit Coba lihat disini Apa definisi pertamanya Apakah pengusaha dan lain-lain Tidak Adalah tempat kerja Tempat kerja Itu ya Teman-teman ya Itu Sudah kelihatan? Materinya sudah ya? Lanjut Memang belum di-share Pengen melihat aja ya Berhatiin enggak ini Berhatiin pak Oke Kita perhatikan pak Oke lanjut Meminimalisir risiko kerugian pada perusahaan Kalau kita bicara kerugian dari satu kecelakaan kerja Atau penyakit akibat kerja itu ada dua Ada dua Ada dua Ada yang sifatnya nanti ekonomis Kemudian ada sifatnya non ekono Nanti kita akan bahas di fenomena Ya yang namanya Fenomena gunung es Gitu ya Kalau di dunia K3 itu Kemudian meningkatkan loyalitas karyawan Ya sudah pasti kalau hubungannya tadi dengan yang nomor 4 gitu ya Kalau dia sudah nyaman kerjanya Keselamatannya diperhatikan dan lain-lain Kalau bisnisnya Kalau K3 perusahaan itu bagus Terus kan bisnisnya pasti bagus tuh Kalau bisnisnya bagus Perusahaan itu gaji enggak pernah telat Bahkan ada bonus Terus ada yang lain Sudah pasti loyalitas karyawan Meningkat Itu ya Kemudian mematuhi prinsip corporate social responsibilities Karena di program-program K3 itu juga nanti ada yang terintegrasi ya teman-teman ya Dengan yang namanya CSR di satu perusahaan Karena nanti kita ketika bicaranya komunikasi K3 atau promosi K3 Itu targetnya itu kan enggak hanya ke internal perusahaan Teman-teman sering melihat kan perusahaan-perusahaan yang sudah benar-benar menerapkan K3 itu Ada program dia sosialisasi K3 di sekolah-sekolah Di kampus-kampus gitu ya Nah itu pentingnya gitu ya Salah satu pentingnya Itu integrasi Kemudian menarik potensi bisnis di masa depan Kalau yang poin pertama tadi ya Reputasinya bagus Sudah pasti potensi bisnis di masa depannya bagus Contoh di salah satu perusahaan migas kita Saya sebut merek aja karena BUMN Yang misalnya kayak Pertamina gitu ya Nah Pertamina itu ketika K3-nya bagus Target dia untuk pengelolaan minyak itu kan enggak hanya di Indonesia Baru-baru ini dia mengelola di negara Satu negara di Afrika, di benua Afrika Untuk mengelola blok minyaknya Nah itu potensi bisnis Atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa Di sini mungkin ada teman-teman yang manajemen satu perusahaan gitu ya Bergerak di bidang badan usaha jasa pengamanan gitu ya Nah ketika nanti teman-teman itu mengikuti tender-tender di perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 Atau standar-standar internasional berkaitan dengan K3 Itu salah satu elemennya Atau salah satu klausul dari sistem manajemen K3-nya itu adalah Seluruh pengadaannya itu wajib menerapkan proses kontraktor safety management Jadi kalau perusahaan teman-teman enggak comply dengan K3 Ya enggak akan bisa ikut tender itu Jadi kalau bicara potensi bisnis ya akan gitu-gitu aja Jadi ya kalau tidak menerapkan K3 Jadi teman-teman mungkin yang biasa ikut tender dan lain-lain biasanya akan diminta tuh persyaratannya Usahanya wajib punya SMK3, punya ISO 45001, punya ISO 14001, dan lain-lain Ya itu potensi bisnis ya Oke kemudian selanjutnya Ini ada pertanyaan gitu ya Apa yang dimaksud dengan K3 secara definisi Kemudian menurut teman-teman apakah K3 diatur oleh negara Aku langsung pertanyaan yang nomor 2 aja Pak Samsung SMA235F bisa di-rename pak Rangkat ya Agak bingung kalau misalnya memanggil pak Samsung, pak Samsung dan Oke boleh di-rename pak Oke Aku sekalian refresh aja kan baru dibahas tadi Nah Pak Istio Menurut Pak Istio K3 di Indonesia ini diatur oleh satu regulasi atau dasar hukum gak Oke Boleh sebutkan undang-undang yang mengaturnya Para polis Undang-undang nomor berapa pak Suaranya kecil pak Mic-nya headsetnya mungkin Berapa Undang-undang Ya betul Nah teman-teman ya mulai sekarang ya Saya Disini ada beberapa teman-teman yang dari Bener-bener kuliahnya di bidang hukum gitu ya Ketika kita bicara regulasi Payung hukum atau dasar hukum itu Dari undang-undang dasar Undang-undang gitu ya Peraturan pemerintah Ya peraturan menteri Dan lain-lain terus sampai ke peraturan Apa namanya tingkat kepala daerah Itu namanya regulasi Atau dasar hukum Jadi nanti buat teman-teman semua disini Kalau misalnya menanyakan dasar hukum Itu biasanya Yang ditanyakan itu adalah Regulasi yang mengatur berkaitan dengan Profesi atau suatu pekerjaan Atau terkait dengan Peraturan perundang-undang orang terkaitnya Dengan kegiatan-kegiatannya Itu ya Bisa dipahami ya teman-teman ya Aku mau nanya dulu ini kan Ini kan banyak teman-teman sapam ini Iya pak Teman-teman sapam ini Pak apa Suka ngupdate regulasi gak nih Karena nanti penting Orang ketiga itu Salah satu kemampuannya Nanti saya jelaskan Kenapa harus aware dengan regulasi Pak Agus Padilah Kan lagi jaga nih Pak Agus Padilah Di kantor saya IPM yang mana nih pak Di Jakarta Di Jakarta ya Oke Pak Agus Padilah Kalau kita berbicara tentang sapam Boleh sebutkan mungkin Salah satu salah dua Atau salah tiga dasar hukum Yang mengatur tentang Satuan pengamanan yang bapak tahu pak Dasar hukum tentang satpam Yang mengatur tentang satuan pengamanan pak Yang bapak tahu Indang-indang kapalria Sebutin Sebutin Pak Agus gak usah malu Kita gak usah malu ya disini ya Salah bener itu Kita bukan nyari yang salah Kita gak ngeblame Kita bahasnya disini bukan salah Tapi belum benar aja Makanya Salah belum benar ya Salah karena belum benar ya Karena belum benar Bukan salah Belum benar aja Nanti kita benerin bareng-bareng Oke Ada lagi yang pakai-pakai baju satpam Gue tanya Gak apa-apa Kita bicara disini paradigma berpikir Pola pikir Pak Syafruddin Pak Syafruddin Selamat malam Pak Syafruddin Dari mana nih pak Iya pak Tadi ada pertanyaanku terkait Regulasi yang mengatur tentang Satuan pengamanan di Indonesia Boleh sebutkan salah satu Salah dua Atau salah tiga Untuk undang-undangnya Regulasi pak Yang mengatur Boleh dari undang-undangnya Boleh Dari undang-undang kepolisian Boleh Kalau mau disitukan Untuk regulasinya sih Mungkin kita Berpatokan ya Dengan kapolri ya Karena kita termasuk Tangan kanan mungkin Tangan kanan dari Kepolisian Kalau untuk undang-undangnya Belum tahu itu pak Pak Syafruddin Saat ini Mohon maaf Saya takut salah Pak Syafruddin Bukan Satpam kah Saya Putus-putus pak izin Saya Satpam juga pak Di Unit Satpam juga Barang sama pak Sama pagus juga ya Baik Betul pak Makanya saya Sangat setuju Dan sangat konsen PUJP itu Harus betul-betul Mengikuti regulasi Perpolnya pak Syafruddin itu kan Direkrut Dilatih dan disahkan Bener gak? Bener bener pak Teman-teman yang join Pelatihan malam ini tuh Harus Terima kasih banyak loh Mau join gitu Ya Oke Jadi kalau kita ngomong Regulasi ya Satuan pengamanan itu ya Aku kebetulan Sangat banyak dibimbing oleh Pak Sunarto dan teman-teman Disini tentunya Karena full bener-bener Pak Asu Dunia Satpam ini Baru 5 tahun Itu pun kecebur gak sengaja Ya Bukan bener-bener Mau terjun Dunia Satpam Tapi ternyata Setelah saya pelajari Indah kok Dunia Satpam itu Dan bahkan Kalau sudah jadi Sekuriti profesional itu Gajinya bisa Waduh Double digit ke atas Gede-gede gitu loh Ya Yang mungkin sebagian besar Orang ngelihat Itu salah satu profesi Yang kadang-kadang Ini apa sih gitu ya Enggak Orang ada regulasinya Ya kalau kita bicara Regulasi Satpam gitu ya Mulai dari yang tidak berlaku Gitu ya Pertab nomor Apa 24 tahun 2007 Tentang sistem manajemen Pengamanan Pengamanan Usahaan dan blablabla Itu tuh udah tidak berlaku Sejak kapan Sejak terbit Perpol nomor 4 tahun 2020 Tentang pengamanan Suwakar Suwakar Betul kan Setelah itu Dirubah lagi tuh seragamnya Ya Luarlah terbit Perpol nomor 1 tahun 2023 Tentang perubahan Atas perpol nomor 4 tahun 2020 Tentang pengamanan Suwakar Suwakar Nah Nah kalau kita ngomong Nah kalau kita ngomong Apa namanya Regulasi perpol itu Pengawasannya kan dibimas Kalau di industri Objek vital nasional Dan objek tertentu Pengamanan itu Diatur di perpol nomor 7 Tahun 2019 Tentang bantuan pengamanan Di objek vital nasional Dan objek Apa Objek tertentu Atau after Gitu ya Nah itu teman-teman ya Aku baru 5 tahun Dan aku bukan orang yang Yang ingin banget tentang satpam Kenapa bisa Karena balik lagi Bagaimana teman-teman mau Menggali kompetensi Gitu ya teman-teman ya Simpelnya seperti itu Dan sering baca Jangan kalau buka google Ini kita sering aja Yang dicari yang X video Dan lain-lain Boleh dipinterin Yang disitu Yang di atas Harus dipinterin juga Yang ini Gitu rasanya ya Oke note it ya Itu regulasinya Pak Safruddin Pak Agus Dan teman-teman yang lain Ini yang seperti saya bilang tadi Jangan sampai nanti Teman-teman jadi satpam Jadi seorang anita tiga Atau Bekerja di profesi-profesi Industri yang lain Tapi tidak paham Regula Regulasinya Gitu ya Note it ya Kita balik lagi ke materinya Tadi sampai mana Ke distraks soalnya Pertanyaan interaktif Dasar hukum Dasar hukum Ya itu adalah Kalau kita bicara adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan Ker Itu harus dibaca Nanti di dong Ya Kalaupun nanti misalnya Ada yang gak paham Boleh ditanya di grup Karena biasanya Undang-undang itu Regulasi itu Bahasanya bahasa dewa Kita kalau yang Orang-orang awam Yang baru belajar Itu agak sulit Mendefinisikan Kadang-kadang Ya makanya Bahasa hukum aja Itu kan susah Kalau kita mau ini Ya teman-teman Yang kuliahnya Sarjana hukum Ketika bikin MOU Dan lain-lain Itu kan gak bisa sembarangan Oke Kita bicara sekarang Definisi Nah ini pengaturan Apa Peraturan hukum yang mengatur Nanti kita gali teman-teman ya Terkait semua regulasi ini Cuma kalau kita bicara Ini yang simpelnya dulu Mulai dari Undang-undangnya Yang berkaitan dengan Undang-undang mengaturnya Ya kemudian ada Berkaitan dengan Apa namanya Keselamatan Kesehatan Nah ini salah satu Mengapa Kepanjangan dari K3 itu Selamat dulu Baru sehat Karena regulasinya Yang terbit duluan itu Adalah berkaitan dengan Keselamatan Baru terbit Berkaitan dengan Kesehatan Nah kemudian Nanti diatur Secara Apa keputusan Ada surat keputusan Menteri Yang mengatur Berarti tentang Lambang dan bendera K3 Itu kenapa Kepanjangan K3 Itu keselamatan Dan kesehatan Keterjaan Ya Oke Suara saya masih terdengar jelas Teman-teman Takutnya putus-putus Gak keterima Masih Masih Aman Aman ya Oke Kemudian Ada Bicara Sistem manajemennya Kalau di Indonesia Ya Itu disebutnya SMK3 Sesuai PP Nomor 50 Tahun 2012 Ini yang mengatur Bagaimana sih Kita Nanti Mau nerapin Apa namanya K3 Di perusahaan kita Tata caranya itu apa Item apa aja Yang harus kita buat Itu ada diatur Bisa nyatet ya Nanti materinya Di share Nanti di aplikasi Apik Edu Yang mau uji kompetensi Semua materinya ada Ya Jadi teman-teman Better fokus aja Ke materinya Karena otak kita Gak bisa Gak bisa fokus Sambil Sambil dengerin Sambil nyatet Itu kepecah-pecah Nanti fokusnya Oke Kemudian Kalau kita bicara Keahlian Kalau kita ngomong Profesi Nah Kalau kita ngomong Satuan pengamanan Kan profesi Satuan pengamanan Itu kan Termasuk seragam-seragamnya Tumpet-blet Di satu perpol Gitu ya Nah Kalau K3 Itu diatur Masing-masing Nah Kalau kita bicara Apa namanya Tata penunjukan Kewajiban Dan Gitu ya Nah Kalau SKKNI nya Standar Apa Kompetensi Indonesia Kaitan dengan A3 Itu Dipermenaker Gitu ya Nomor 38 Tata sering Jadi teman-teman Yang mau uji kompetensi BNSP itu Untuk ahli K3 Itu diaturnya Di sini Ya SKKNI nya Gitu ya Nah Ini regulasinya nih Kalau teman-teman Kompetensi K3 Yang BNSP SKKNI Nah Nanti detail Masing-masing Dari SKKNI nya Tinggal dibaca Nanti kalau waktunya Sempat 4 hari ke depan Masih panjang ya Nanti saya kasih Nih Jadi seorang Jadi seorang Ahli K3 Itu gak hanya tahu Ketika Bahaya Atau akan Langsung tentuin APD Ya itu gak Tapi ada Kemampuannya Ya Terputus ya Mental kali Itu ya Pak Rasul ya Mental ya Baik Jadi Kalau baru di Di handle Sinyal kali Tadi sih agak merah-merah Sinyalnya merah-merah Sinyalai Ajah Tadi si zdah Baş Mary Tadi si Tadi si 19 hai 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 ya mungkin kalau hai 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 ini pada kemana kok menghilang suaranya Hai tahu sindalnya jelek nanti masuk lagi Oh ya Oke Oke Hai ini belum terlalu berapa itu Hai kaya wajah kovik Hai baik sambil menunggu kita masuk ke ini ya abang isi aja sambil nunggu abang isi aja yes ini aja nih apa kuis bener-bener ngisi kuis aja halo udah terlihat udah-udah udah kelihatan udah pak udah kalau saya isi matai naik tidak nyambung jadi kita masuk ke tadi sudah beberapa dijelaskan dari bangsa kalau diberikan bisa berikan jawabannya di komentarnya apa yang dimaksud dengan direktur direktur undang-undang sumber 1 tahun 70 di yang tekan-tekan pak kami dulu aja selamat malam selamat malam delta 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 ada yang ditunjuk oleh kemen kementerian tenaga kerja pak delta pak delta delta Hai arti loh Hai perjuban kehak-kehak keberuntungan keinginan tenaga kerja dalam muda-muda saya Hai Allah Hai coba nya apa enggak bener ya aku lagi Hai orang yang mengurus cek Eh Pak C, pengurus C Dengan ahli Cik Pak C C, C Ahli Cik Pak C, A Cik Pak C C Tahun 70 Dari apa tadi? 1330 Delta, Delta Delta, Delta Delta ya Tahun 70 tentang Selamatan kerja Selamatan kerja Pak Dalam logo K3, tanda palan menandakan Sehatan Pak Eh, kita dulu Delta Dari kecelakaan Dari kecelakaan Dari kecelakaan Terus Dari kecelakaan Dari kecelakaan Dari kecelakaan Dari kecelakaan Tetapi Kekau, kamu Tukul Kekauan 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 Terakhir Kekauan 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 Sekarang 80 nanti pas di hari keempat Bang minta Oke mohon maaf ya teman-teman ya Namanya teknis jaringan ya Tiba-tiba hilang Kita lanjut ya Tadi nyampe sini Tadi saya ngeliat sepintas jawaban kuisnya itu Masih ada yang salah Karena ya wajar Karena sebagian besar belum baca Secara detail undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Mungkin malam ini Untuk JSA mungkin ya kalau malam ini tidak terkejar Untuk materinya saya akan jelaskan besok aja Untuk manajemen resiko Itu masih terkejar besok Sekalian setelahnya dilanjut dengan Yang namanya materi sistem manajemen Keselamatan kesehatan kerja Jadi malam ini kita fokus dulu ke Apa namanya Pembentukan paradigma nya Pemahaman Tentang undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Jadi dasar K3 nya Jelas Oke ini kalau kita bicara tadi Tentang tata cara penunjukan kewajiban dan Undang-undang ahli K3 Nah tadi kalau SKKNI ya Karena tadi keputus ya Itu ada SKKNI nya Gitu ya Setiap apa namanya Setiap seorang ahli K3 Ini sudah jelas ya suara ku ya Nah ada 13 SKKNI teman-teman Nah ini Kelihatan ya Nah jadi teman-teman ini Untuk yang ambil ahli K3 Gitu ya Atau nanti yang ambil Pengawas scaffolding Ringer dan lain-lain itu Semasing-masing kan ada SKKNI nya Nah nanti teman-teman itu Harus ya Harus memiliki kemampuan Kalau misalnya kita bicara ahli K3 umum Nah 13 SKKNI ini Nanti yang harus teman-teman miliki Gitu ya Pada saat nanti bekerja Ya kompetensinya harus 13 SKKNI ini Mulai dari merancang Strategi pengendalian risiko K3 Di tempat kerja Sampai dengan melakukan Investigasi kecelakaan kerja Gitu ya 13 ini nih Ya secara general Yang teman-teman ahli K3 itu Harus miliki Ya jadi Tidak hanya paham Ketika melihat bahaya Ketika ngomong Apa hirarki pengendalian bahaya Yang selalu diterapkan Di level terakhir aja APD Ya PPE aja Jadi ya padahal Kalau kita ngomong hirarki kontrol bahaya Itu ada 5 tahapan Ya sesuai ISO 40 Apa namanya 45001 tahun 2018 Itu ada eliminasi Substitusi Ya kemudian Kontrol engineering Kontrol administratif Dan alat pelindung Di diri Gitu ya Nah tadi kan ada itu Pre-testnya Gitu ya Yang jawab PPE Gitu ya Itu bener tuh Ya pilihan terakhir Gitu PPE Oke ini 13 unit Kompetensinya Gitu ya Kalau kita ngomong ahli K3 Tiga umum Gitu ya Oke Ya teman-teman ya Bisa dipahami ya Nah sebelum kesini teman-teman ya Saya mau sharing sedikit nih Biar Teman-teman ketika nanti Bener-bener ingin Jadi ambil Ingin ambil ahli K3 Supaya Berpengaruh ke karirnya Ke penghasilannya Gak hanya sekedar tahu Gitu ya Nah teman-teman itu Sesuai Apa namanya Sesuai Permanaker ini Ya SKKNI ini Teman-teman itu harus memiliki Kompetensi berkaitan dengan Apa namanya K3 Yang tadi disusun di Menjadi 13 Apa namanya SKKNI tadi Nah teman-teman sudah kelihatan Yang disini Yang poin 3 dan 4 Sudah pak sudah Nah Ya Kalau kita bicara Jabatan kompetensi K3 di tempat kerja Secara umum Itu dibagi menjadi 3 Ya Ada operator Atau petugas Misalnya petugas Apa namanya Operator misalnya Pesawat angkat-angkut Misalnya operator forklift Gitu ya Atau operatornya Untuk Apa namanya Petugas riger Gitu ya Kemudian ada yang namanya Teknik Teknisi Atau anak Analis Nah teknisi Teknisi keahli K3 listrik Dan lain-lain Teknisi-teknisi Yang berkaitan dengan K3 Gitu ya Kemudian ada yang namanya Ahli Mau diundang-undang nomor 1 Tahun 1970 Itu gak ada loh Disitu disebutkan Ahli K3 umum Itu gak ada Dan tapi teman-teman Tahunya Itu ngomongnya Ahli K3 umum Sebenarnya hanya Ahli K3 saja Cuma nanti Pengetahuannya Yang didapatkan Sejauh mana Apakah dia masih umum Atau sudah Spesialisasi Analoginya itu Seperti ini Kalau ahli K3 umum Itu pengetahuannya Itu masih sama Seperti kayak Dokter umum Dokter umum Semua dipelajari Tapi gak ada yang Spesialisasi Nah untuk menjadi Spesialisasi Biasanya Seorang ahli K3 umum Itu nanti akan Ngambil lagi Pelatihannya Misal Dia mau Apa perdalam Berkaitan dengan Kebakaran Dia ambil Ahli K3 umum Ahli K3 Kebakarannya Kalau misalnya Dia mau Apa namanya Betul-betul Mendalami Misalnya Pesawat angkat Dan angkut Dia ambil Ahli K3 Angkat Angkut Kalau misalnya Dia kerja di Satu perusahaan Yang bergerak Di industri kimia Kemikal Dia harus Ambil Ahli K3 Kimia Nah itu Spesialisasi Nantinya Kalau kita ngomong Ahli K3 Ahli K3 Tapi secara General Biasanya orang itu Akan ambil Ahli K3 U Ahli K3 U Contoh Misalnya Yang di Migas Ambilnya Ahli K3 Mi Ahli K3 Migas Kalau kerjanya Di industri Konstruksi Spesialisasinya Ambil Ahli K3 Konstruksi Nah ini Jabatan Kompetensi Nah Dikatakan Seorang Pekerja Boleh Bapak Ya Bisa bertanya Boleh Bapak Nah boleh Pak Nanti Seperti yang tadi Saya sampaikan Pak ya Dicatat aja dulu Nanti pada saat sesi Tanya jawab Boleh ditanyakan Oh baik Bapak Kita selesaikan dulu ya Siap Bapak Nanti dicatat dulu Maaf menanggu Ya Bapak Kita lanjut ya teman-teman ya Selanjutnya Kompetensi K3 Ini bisa jelas Ini bisa jelas definisinya adalah Kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Ya Keterampilan Dan sikap perilaku keselamatan dan kesehatan kerja Dalam pelaksanaan profesi di bidang K3 Jadi kita sebagai seorang ahli K3 itu Harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan apa? Ilmu pengetahuannya Jadi gak stagnan Harus selalu belajar Ya tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku Jadi seseorang yang dikatakan kompeten Nanti kan di asesor Di asesi teman-teman sebagai asesi Yang ditanyakan oleh asesornya itu Pertama pasti tentang pengetahuan teman-teman terkait dengan K3 Karena teman-teman ngomongnya profesi di bidang K3 Kemudian nanti akan diuji Terkait keterampilannya Misalnya menyusun dokumen manajemen resiko Hira RC Dengan nanti tulisnya apakah Hira DC Atau Job Safety Analysis Atau misalnya disuruh melakukan investigasi kecelakaan kerja Disuruh ngisi laporannya Itu keterampilan Atau melakukan pengukuran Bentuk-bentuknya banyak tuh Kalau misalnya kita ngomong faktor fisika dan kimia Misalnya mengukur-ngukur apa yang diukur Misalnya mengukur kebisingan di tempat kerja Nah itu kemampuan bicaranya Kemudian yang terakhir adalah perilaku Ini penting banget teman-teman Perilaku atau etika ini Nah dari 3 poin kompetensi ini Secara umum itu biasanya yang paling susah dirubah Atau sulit dikembangkan itu adalah sikap dan perilaku Karena ini karakter ke masing-masing orang Kalau orang bilang itu beda kepala, beda warna rambut, beda kepala, beda isinya Bener gak? Nah ini karakter Analoginya simpel aja di kehidupan sehari-hari Teman-teman ada anak kecil gitu ya Ada anak yang baru belajar naik motor Dia gak tau tuh misalnya helm motor itu namanya helm motor Dia sama sekali gak punya pengetahuan lah tentang helm motor Itu akan gampang banget nanti ngebentuk dia Yang pertama pengetahuannya Teman-teman gak akan sampai 1 menit kok ngajarin orang ini Namanya helm motor ya Dipakai pada saat untuk naik motor Bukan misalnya untuk naik sepeda Bukan untuk apa namanya dan lain-lain Intinya dipakai pada saat untuk naik Mau naik motor fungsinya Nah ini namanya helm Supaya kalau misalnya nanti pada saat naik motor Jatuh ya Nabrak atau ditabrak Kepalanya gak luka Itu pengetahuan aja dulu Gak sampai 1 menit Bapak mengajarkan itu ke orang lain Orang lain itu akan langsung bisa Bapak tanya ini apa namanya Lalu pasti dijawab Helm motor Coba teman-teman langsung suruh dia pakai Tanpa teman-teman praktekin dulu itu tadi Hanya ngasih tau Bisa gak dia pakai Pasti belum bisa Maka dari itu diajarkan kemampuannya Teman-teman kasih tau Ini caranya ya Masukin ke kepala Kemudian ada tali pengamannya cetekin Ini kacanya bisa dibuka tutup Caranya dinaik turunin begini Langsung kasih tau Kasih ke dia Coba kamu pakai Mungkin di awal ya 30 detik pertama dia masih agak susah-susah Semenit Semenit setengah dia langsung jatuh Cara pakai Helm Nah nanti yang paling berpengaruh nih Pak Walaupun Bapak sudah ajarkan pengetahuannya Ajarkan regulasinya Tata cara pakainya dan lain-lain Balik lagi ke orang yang Bapak ajarkan tadi Bapak yang orang Orang yang Bapak bentuk tadi Karena etikanya nanti akan berpengaruh Apakah ketika naik motor Dia pakai motor itu Niatnya karena dia takut celaka Kepalanya luka Atau hanya takut Karena ditilang polisi Ya etika Benar gak teman-teman Nah kira-kira begitu Sama nanti jadi seorang ahli K3 Sama jadi seorang satpam Tinggal ditentukan aja Kompetensi satpam sudah jelas silabusnya Ya kompetensi K3 sudah jelas RKKMI nya Cuma nanti paling berpengaruh Kalau kita bicara K3 ini Peri pelakunya Pak Apakah ketika nanti misalnya Kayak Pak Nori Ketika jadi seorang ahli K3 Benar-benar bisa jadi role model Nyuruh orang pakai helm safety Dia datang ke proyek boro-boro pakai helm safety Pakai sepatu safety aja Enggak Nah ini nanti prilaku Eti Etika Gitu ya Nah ini nanti yang diaksesor oleh Aksesor-aksesor BNSP nya itu teman-teman Ya Ya itu yang dibilang kompetensi Gitu ya Mana kompetensinya ini Yang dijelaskan disini itu Disini Nah Gitu ya Dijelaskan kok nanti masing-masing Satu Per satu Ya dari masing-masing ini Jadi contoh misalnya Merancang sistem tanggap darurat Nah tadi itu ada kan Penerapan K3 yang jelaskan tanggap darurat Ada kok bijak asing disini Gitu ya Bahkan sampai regulasi-regulasi teknisnya Supaya teman-teman bisa ngatur keadaan darurat Itu dijelaskan disini Ya contoh misalnya yang nomor 2 nih Ya Merancang sistem tanggap darurat Ada elemen kompetensi Ada kriteria unjuk kerja Jadi kompetensinya teman-teman itu harus bisa merencanakan Ya merancangkan sistem tanggap daruratnya Bisa membuat rancangan sistem tanggap darurat tempat kerja Dan meninjau kembali rancangan sistem tanggap daruratnya PDCA nya lah Kemudian kriteria unjuk kerjanya dijelaskan disini Ya kemudian nanti Ditambah lagi disini ya Penjelasan-penjelasan Ya kemudian ada apa namanya Tim tanggap darurat terdiri dari apa Sudah diajarkan kok disini Kalau mau bikin tim tanggap darurat Strukturnya itu harus ada apa aja Tadi kan dijelaskan kan Ada yang menjawab Ada ketuanya Ada wakilnya Ada koordinator yang untuk nyari Ada koordinator untuk P3K nya Ada yang untuk fair factor nya Karena diajarkan disini Gitu ya Kemudian alat-alatnya apa saja Daptar periksa Peraturan terkait Nah Peraturan teknisnya Nah ini Kalau ngomong tanggap darurat di tempat kerja Ya ada terkait APAR Ada berkaitan dengan Instalasi alam kebakaran otomatik Gitu ya Ada yang berkaitan dengan P3K Penanggulan kebakaran di tempat kerja Tentang pengendalian bahaya Ini kalau kita bicara Kumpahan bahan berbahaya beracun Gitu ya Kemudian SMK 3 Nah ini sudah jelas Standar-standar lain Kalau teman-teman mau Apa namanya Mau pelajari lebih lanjut Secara teknikal Nah ini semua ada Kalau ngomong emergency action plan Gitu ya Ada OSA CFR Gitu ya 1910 Ini standar OSA nih Jadi kalau jadi seorang Ahli K3 itu sebenarnya Gampang banget Kenapa? Sudah diatur secara SKKN ini Gitu ya Nah ini Nanti panduan penilaian Aksesor itu Untuk menilai teman-teman Itu disini nih Poin-poinnya Gitu ya Pengetahuannya Gitu ya Sikap yang diperlukan Nah ini etikanya nih Disiplin Tertib Tetanggung jawab Nah ini kalau kita ngomong Apa namanya SKKN Jadi seorang ahli K3 itu Sebenarnya kalau mau ngulik Mau baca regulasinya Sudah jelas Karena diatur Karena diatur Gitu ya Jadi kita itu Kerja itu Bukan targetnya Membiasakan yang Atau membenarkan yang biasa Tapi membiasakan yang Yang benar Gitu ya teman-teman ya Segampang itu kok Gitu Cuman kadang-kadang Kitanya sendiri yang Agak kesulitan Untuk Mau Membaca Benar gak apa Frijal Iya Jadi kalau ngomong tadi Rencana tanggap darurat Standar Apa segala macam Kan udah dijelasin ya Enak kan Tinggal cari aja Referensinya kan Kalau mau menerapkan SMK Apa namanya Rencana tanggap darurat Nah kira-kira begitu Oke balik lagi Ke materinya Ya itu tadi SKKN Kita bicara tadi Peraturan yang mengatur K3 Nah sekarang kita lanjut Ya Definisinya apa sih K3 itu Oke ya Definisinya adalah Pak Suhebi Kayaknya Unmute Unmute Ada ketekan mungkin Headset atau apa Pak Suhebi Oke Definisi K3 Ini sesuai dengan PP nomor 50 Tahun 2012 Segala kegiatan Jadi kalau bicara Segala kegiatan Ini kan nanti Ada plan do check action Ada plannya Ada donya Ada checknya Ada actionnya Yang menjamin Dan melindungi Keselamatan Serta kesehatan Tenaga kerja Ingat ya Bukan hanya Keselamatan Tapi termasuk juga Kesehatan Melalui Melalui Akibat kerja ini Muncul program Programnya dari mana Dari setelah Kita melakukan Penerapan yang namanya Management Resiko Akan muncul Akan muncul Akan muncul program kerja Karena ketika kita Menyusun dokumen Apa namanya Management Resiko Kalau di K3 itu Hira DC Toolsnya Targetnya itu Nanti outputnya Adalah untuk Membentuk program Kerja perusahaan Berkaitan dengan K3 K3 Gitu ya Itu kalau kita bicara Runutan sistemnya Gitu ya Makanya kenapa SKKNI nya Nah kan SKKNI lagi baliknya ya Yang pertama itu Sebagai seorang Ahli K3 Harus tahu Bagaimana melakukan Identifikasi Bahaya Atau manajemen Resikonya Itu di tempat Kerja Nah ini Merancang strategi Pengendalian resiko Manajemen Resiko Resiko Kalau kita bicara Manajemen resiko Risk manajemen Mau itu Di industri K3 Di manajemen Resiko bisnis Manajemen resiko Lain-lain Pengamanan Dan lain-lain Pengelolaannya Itu kan cuma Tiga secara general Ya Melakukan Identifikasi Bahayanya Melakukan Penilaian resikonya Kita tentukan ya Tingkat resikonya Ini apakah Sedang Rendah Sedang Tinggi Ekstrim Gitu ya Itu namanya Melakukan penilaian Resiko Setelah kita tentukan Penilaian resikonya Kita buat yang namanya Pengendalian resi Resiko Itu mau manajemen Resiko Apa manajemen Resiko Di industri Apapun Tiga Itu aja Pengelolaannya Cuman kita Bicaranya Ini adalah Pengelolaan resiko Di bidang Kati Ketiga Bisa dipahami Teman-teman ya Ini kita ngomong Runutannya Yang merancang Strategi Pengendalian resiko Ketiga Ini baru nanti Merancang Program-program-program Kerjanya Yang lain-lain Itu ya Itu kalau kita Bicara Runutannya Secara Sistem Makanya Definisinya Seperti ini Segala kegiatan Menjamin Dan melindungi Keselamatan Serta kesehatan Tenaga kerja Melalui upaya Pencegahan Kecelakaan kerja Dan penyakit Akibat kerja Kalau kita ngomong Pencegahan Satpam juga Itu kan Kalau secara Management Sistemnya Itu kan Ada tiga hal Preemptive Preemptive Dan Represive Satpam ya Sama kalau di K3 Konteksnya itu Mau keselamatan Mau kesehatan Itu adalah Pencegahan Jadi bahasanya Adalah Preventive Dicegahan Karena kalau Kuratif itu Sudah mengobati Tindakan Kemudian tujuannya Apa Mencegah terjadinya Kecelakaan Atau sakit Akibat Kerja Kemudian Memberikan Perlindungan Pada sumber-sumber Produksi Sehingga dapat Meningkatkan Efisiensi Dan produktivitas Balik dulu Kena yang nomor Satu Mencegah Terjadinya Siapa yang Dicegah Objek Yang dicegah Kalau kita Ngomong Pengamanan Itu kan Ada target Pengamanan Benar gak Pak Endri Sebastian Ada target Pengamanan Fisik Ada target Pengamanan Personel Ada target Pengamanan Informasi Kalau kita Ngomong Konfigurasi Sistem Pengamanan Nah sekarang Kita ngomong Tujuan K3 ini Mencegah terjadinya Kecelakaan Atau sakit Akibat Kerja Siapa targetnya Targetnya Kalau kita Ngomong Satu perusahaan Adalah pertama Karyawan Organiknya Karyawan Karyawan Organik Di dalamnya Juga termasuk Nanti dengan Karyawan-karyawan Yang sifatnya Dia outsourcing Pkwt Baik itu Pkwtt Atau Pkw Pkwt Nah setelah Itu siapa lagi Siapa lagi Rekanan-rekanannya Mitra-mitra Kerjanya Subkontraktornya Vendornya Dan lain-lain Itu menjadi Targetnya Setelah itu Siapa lagi Visitor Tamu-tamu Bisa itu dari Stakeholder Stakeholder Banyak ya Mulai dari Pemerintah RTLW Sampai pemerintah Pusat Itu stakeholder Kalau kita ngomong Pemerintahan Kemudian apa Unsur TNI Polri Unsur lembaga Suwadaya masyarakat Ormas Dan lain-lain Itu visi Visitor Yang tamu-tamu Perusahaan Ataupun tamu-tamu Yang sifatnya Priba Pribadi Lingkungan masuk Dari lingkungan Itu tadi gue bilang Teman-teman Itu kita bicara Targetnya Objek dari Mencegah terjadinya Kecelakaan Atau sakit Akibat kerja Itulah kenapa Meningkatkan Meningkatkan efisiensi Dan produktivitas 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 Apa yang dilindungi Disitu Nah balik lagi aja pak Ke undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Itu ya disini Apa Ya ini semua nih Nah Tempat kerja Di dalam tempat kerja Itu kan banyak Tempat kerja Itu kan secara umum General work environment Di dalamnya ada apa aja Ada material-material Bahan-bahan Yang diproses Yang mau diproses Kemudian ada peralatan-peralatan Ada perlengkapan Perlengkapan Itu sumber-sumber produksi Maksudnya Kenapa Kenapa 2 itu targetnya Balik lagi tadi Yang seperti sebelumnya Saya jelaskan Ketika terjadi Satu yang namanya Kecelakaan Atau kecelakaan kerja Atau penyakit akibat kerja Kerugiannya itu 2 jenis Ya sifatnya Kalau yang pertama ini Sifat kerugiannya Non-ekonomis Ya Atau bersifatnya Non-material Gitu ya Nah yang ini Yang nomor 2 ini Sifat kerugiannya Nanti adalah Apa namanya Material Atau bersifat ekonomis Karena nanti Bentuknya itu Dikonversi ke dalam Bentuk rupiah Kerugiannya Berapa Kerusakan mesin Nilai mesinnya berapa Dan lain-lain Nilai pengobatan orang Berapa Gitu ya Itu kalau kita bicara Sumber-sumber produksi Sehingga dapat meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Ya Semakin target Zero Accidentnya Tercapai Nah otomatis kan Produktivitas karyawan Itu berjalan Kenapa Karena tidak ada yang Namanya Perusahaan itu Kehilangan waktu kerja Karena kecelakaan Atau LTI Lost time in Injur Kalau ada disini Teman-teman yang kuliahnya Di teknik industri Proses produksi itu Dihitung berdasarkan Sistemnya Cycle time process Satu produk itu Dihitung berapa menit Jadinya Ketika ada satu alat Rusak Tidak bisa dipakai Itu ada yang namanya Don time Ya Mungkin Kecil don time nya Ya Satu hari mungkin Cuma 15 menit 15 menit Kali setahun Pak Sudah berapa tuh Kalau dijadikan Produksi Oke Selanjutnya Manfaat K3 Nah Manfaat K3 ini Mengetahui Memenuhi Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait K3 Perusahaan itu kan Harus Compliance Good governance Harus Satu perusahaan Yang baik Itu adalah Benar-benar perusahaan Yang bisa melakukan Atau Mengimplementasikan Yang seluruh Dasar-dasar hukum Regulasi-regulasi Yang berkaitan Dengan seluruh Aktivitas Pekerjaan Itulah mengapa Teman-teman Ahli K3 ini Nanti Di SKKNI nya Itu ada Bagaimana Mengevaluasi Pemenuhan Aspek K3 Udah kelihatan belum? Belum SKKNI Coba lihat nih SKKNI nomor 12 Ya Makanya Kalau di SOP Standar Operational Procedure itu Pasti ada Referensinya Benar gak Teman-teman Referensinya Kalau kita ngomong SOP pengamanan Ya kita ngomong Renpam Itu pasti ada Referensinya pak Ngikut yang mana Regulasinya SOP itu Mengikut regulasi Yang mana Itu mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundangan Nah itu Integrasinya Hubungan-hubungannya Ketika kita bicara Manfaatnya Selanjutnya Mengetahui Efektivitas Efisiensi Kesesuaian Serta kekurangan Dari penerapan K3 Sudah pasti Kalau ada penerapan SMK3 Kan nanti ada penilaiannya Bentuk penilaiannya Itu nanti ada Inspeksi Ada audit Ada manajemen Review Contoh kalau misalnya Auditnya nanti Ada internal audit Ada eksternal Audit K3 Itu ya Kalau misalnya kayak Sistem manajemen pengamanan Itu kan ada auditnya SMP-nya Itu ya Sistem manajemen pengamanan Untuk apa? Ya untuk mengetahui Sejauh mana Ya penerapan dari Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di satu perusahaan Tersebut Ya Kemudian sudah pasti ya Ini sudah general banget Mengetahui bahaya dan risiko Ya Di perusahaan Oke Selanjutnya ya Mengetahui penanganan yang berkelanjutan Terhadap risikonya yang ada Jadi nanti sistemnya itu Corrective action plan Ketika ada inspeksi Ada audit Ada manajemen review Itu kan nanti ada yang namanya Temuan ketidaksesuaian Jadi orang K3 itu Kalau melakukan inspeksi Audit Ya manajemen review Atau investigasi Kecelakaan Itu bukan nyari salah Tapi nyari temuan Karena untuk targetnya Progres perbaikan berkelanjutan Gitu ya Beda antara Apa namanya Investigasi Kalau kita ngomong Tindak pidana Yang dicari Siapa pelakunya Tapi kalau di Di K3 Melakukan investigasi Kecelakaan itu Kita tidak mencari Siapa yang salah Dan menghukum Siapa yang salah Tapi targetnya adalah Supaya kecelakaan Yang serupa Tidak terjadi Kembali Kalaupun misalnya Ada yang berkaitan Dengan sanksi-sanksinya Ahli K3 itu Nanti akan lebih Berkoordinasi Dengan pihak HRD Gitu ya Atau hubungan industrial Di satu perusahaannya Untuk menentukan Tingkat Apa namanya Sanksinya ini Seperti apa Apakah hanya Coaching SP1 SP2 SP3 Atau termination Sesuai dengan Perjanjian kerja bersama Atau peraturan perusahaan Yang sudah disetujui bersama Itu aja Sifatnya rekomendasi Gitu ya Kemudian mencegah Kerugian yang lebih besar Sudah pasti ya Targetnya itu kan Kita itu Ketika melakukan Manajemen resiko Kita temukan Satu resiko Yang sifatnya tinggi Bagaimana kita melakukan Pengendalian resikonya Sehingga Tingkat resikonya turun Kalau tingkat resikonya turun Kalau pun Misalnya terjadi Satu kecelakaan Otomatis Kerugiannya Sifatnya kecil Kemudian Mengetahui Kinerja K3 Di perusahaan Sudah pasti ya Yang namanya Penerapan satu manajemen Itu pasti ada laporannya Ada laporan harian Mingguan Bulanan Kemudian ada Laporan HIC performance nya Nanti kita akan hitung Tingkat frekuensi Kejadian kecelakaan Dibandingkan jumlah Jam kerja itu berapa Kemudian Rasio frekuensi Kejadian kecelakaan Untuk lalu lintasnya berapa Itu semua ada dihitung Kalau kita bicara Performance Performance dari K3 Di satu perusahaan Biasanya yang paling sering Teman-teman temukan Ditulis gede-gede Yang di satu perusahaan itu Adalah Jam kerja selamat Tanpa kecelakaan Misalnya sudah Satu juta jam kerja Kemudian meningkatkan Kemudian tenaga kerja Mengenai K3 Dan produktivitas perusahaan Meningkatkan Cintra reputasi perusahaan Tadi sudah kita bahas Oke Kemudian yang selanjutnya Nah bendera Dan lambang K3 Nah ini tadi yang saya sampaikan Ya teman-teman ya Jadi gak boleh dibelak balik Itu kepanjangan K3 Ya kepanjangannya Sesuai yang di logo Sebelah kanan ini Ya Itu adalah Keutama Apa utamakan Keselamatan Dan kesehatan kerja Ya Jadi kepanjangan K3 Itu keselamatan Dan kesehatan Kerja Nah ini Nanti Di tempat kerjanya Pastikan ya teman-teman Bisa paham betul Arti dari lambang Dan bendera K3 ini Ya Secara general Lambang Atau Apa namanya Lambang K3 ini Ada dua warna saja Yaitu warna hijau Dan warna putih Jadi kita gak lihat Bentuknya dulu Tapi warna itu Ada warna hijau Dan warna putih Warna putihnya itu Yang mana Pak Yang di kategori warna putihnya Ya ini Yang antara roda gigi Dengan warna hijau Itu ada warna putih Di situ Abaikan warna putih Yang di luar Roda giginya Ya itu kalau ngomong Dua warnanya Ya definisinya ada Di sebelah sini Begitu ya Kemudian roda giginya Ini ada 11 Nah ini ada 11 roda giginya Nah itu Menunjukkan Ada total 11 bab ya Di sini ada nih Definisinya Nah kemudian Pastikan Coba lihat gambar ini Secara desain grafis Sudah diperhatikan Teman-teman Secara desain grafis ya Ingat Bagian atas Puncaknya itu Pasti cuma satu Geriginya Gak miring Sejajar sama palang ini Yang puncaknya itu Satu Kemudian bagian bawahnya Ada berapa Ada dua Dan ini simetris juga Jadi kalau nanti Misalnya kalian Ngeburin Pastiin Ini posisi rodanya Gak gerak Muter ke kanan Atau muter ke kiri Jadi patokannya Yang puncaknya Satu Basicnya ada Dua Nah kalau Dibordir ke baju-baju Yang selain warna putih Make sure yang Bahan dasar Apa dasar warna putihnya Ke bordir Karena seringkali terjadi Saya sering menemukan Seragam-seragam K3 Bordir Yang tengahnya Gak ikut ke bordir Misalnya bajunya Warna merah Kira-kira Kalau jadi warna merah Berubah gak definisinya Ubah 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 Kemudian secara kalimat Ya secara kalimat Tolong diperhatikan ini Ya Secara kalimat disini Baris atas itu Cuman utamakan Ya ingat ya Cuman utamakan Bagian bawahnya Baru keselamatan Dan kesehatan Ke Kerja Masih banyak Teman-teman Melihat Lambang K3 Tulisan bawahnya apa Safety first Bener ya Betul Iya Atau nanti Di atasnya ini Langsung digabung Utamakan Keselamatan Dan kesehatan Kerja Kalau gak percaya Kita lihat Google Ya Jangan sampai salah Teman-teman Itu kesalahan Kecil yang Akibatnya Apa namanya Fatal Banyak kok Alih-alih K3 Juga kadang-kadang Hal-hal kecil Begini Tidak menjadi Tidak diperhatikan Ya Sudah kelihatan Set screen saya Di Google Belum Ada Ada benar kelihatan Sudah ya Coba lihat Disini Kelihatan ya Ini hanya Kita langsung Bisa lihat Perbedaannya Yang benar Yang mana Kedua ini Kedua kiri Yang tengah Pak Yang tengah Selamatan dan Kesehatan kerja Ini salahnya Dimana Kalau yang ini Kedua 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 Kalau nanti Ribut Masalah Warnanya Ini Ijunya Terang Banget Nih Ini Ijunya Gelam Banget Gitu Ya Bilang ke Desain Grafisnya Yang Mau Gambar Itu Lihat Ke Permenaker Karena Di Permenaker Itu Diatur Nanti Sistem RGB R Berapa G Berapa Ininya Berapa Supaya Nanti Warna Ijunya Itu Jelas Clear Gitu Ya Teman Teman Ya Paham Ya Kalau Belum Belum Ini Entah Coba Cari Permenaker Karena Disitu Diatur Warnanya Itu Warna Yang Bener Itu Seperti Apa Sudah Kelihatan Belum Jadi Untuk Menentukan Warna Ijo Yang Benernya Untuk Lampang K3 Itu Harus Ngikutin Ini Karena Di settingan Aplikasi Entah Itu EI Photoshop Dan Bener Itu Diatur Untuk Warnanya Itu Berapa RGB Nah Itu Ya Nih Kemudian Ukuran Ukurannya Secara Teknis Diatur Gitu Ya Jadi Paham Teman Teman Ini Teknis Jadi Kalau Mau Desain Segala Macem Make Sure Kan Ngikuti Aturan Ini Oke Itu Aja Oke Kemudian Kita Balik Kesini Balik Kemudian Lagi Lagi Duh Ini Angkut Nah Balik Lagi Kita Sampai Bendera Tadi Teman Teman Nah Ya Ini ada artinya nih Harus dihapalin Ya Harus dihapalin Jangan sampai Nggak hafal Sama Seperti Kayak Teman Teman Yang Insan Satpam Menghapalkan Prinsip-prinsip Penuntun Satpam Ramai Dihapalin Oke Selanjutnya Itu ada Yang namanya Perayaan Bulan K3 Setiap Tahun Itu Ya Di Indonesia Itu Ada perayaan Bulan K3 Teman Teman Yang Di Saipeng Pasti Ada Terus Programnya Itu Tiap Tahun Atau Perusahaan Perusahaan Yang Udah Menjalan Kena SMK3 Diadakan Sejak Kapan Sebulan Full Boleh Dari Tanggal 12 Januari Sampai 12 Febru Februari Boleh Ijen Minum Gak Silahkan Pak Silahkan Boleh Gak Gak Boleh Pak Oke Jadi Ini Bulan K3 Harus Tau ya Jangan Sampai Nanti Ditanya Kapan Bulan K3 Didayakan Pokoknya Adalah Pak Setahun Itu Tidak Menjawab Jelaskan Dari Tanggal 12 Januari Sampai 12 Februari Setiap Tahun Nah Biasanya Dari Kemenaker Itu Nanti Akan Dikasih Topiknya Setiap Tahun Misalnya Topiknya Apa Kemudian Cakupan Nah Sekarang Kita Ada Wwe Wwenang Gitu ya Ada Apa Namanya Ada Kewajiban Dan Ada Wwe Wwenang Nah Kalau kita Ngomong Definisi Alikat 3 Nah Tadi Teman Teman Ada Menjawab Pengawas Pegawai Pengawas Itu Apa Salah Tadi Kenapa Nilainya 80 Jadi 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 Teman Teman Lihat Disini Kita Harus Ngulik Yang Namanya Regula Regulasi Dibaca Itu Regulasi Padahal Jawabannya Kita Diregula Regulasi Ini Aku Kalau Nge-share Screen Gini Yang Tak Gerak-gerakin Ini Ikut Kelihatan Juga Gak Sih Aplikasi Zoom Nggak Ya Suara Aku Kedengeran Teman Teman Tolong Dengar Harus Bisa Membedakan Dua Ini Ya Ngomong Pegawai Pengawas Dan Ahli Keselamatan Kerja Kalau Yang Ditanya Pegawai Pengawas Ialah Pegawai Teknis Berkalian Husus Dari Departemen Tenaga Kerja Jadi Ini Itu Orang PNS Pegawai Pengawas Jadi Kalau Satpam Itu Binmas Pol Not Ya Kalau Satpam Itu Binmas Pol Dari Polri Dari Binmas Ini Namanya Pegawai Pengawas Ini Saya Analogikan Yang Teman Teman Pahami Supaya Bisa Notik Nah Pegawai Pengawas Ini PNS Pegawai Negeri Sipil Dari Dinas Tenaga Kerja Yang Yang Pekerjaannya Dia Itu Melakukan Pengawasan Terkait Implementasi Undang Undang Ini Dimana Di Seluruh Wilayah Kerja Perusahaan Yang Ada Di Wilayah Tugas Wilayah Kerjanya Dia Ya Sama Kayak Babinsa Bimmas Pol Nah Itu Fungsinya Mereka Nah Kalau Ahli K3 Itu Adalah Tenaga Teknis Berkalikan Husus Dari Luar Departemen Tenaga Kerja Yang Ditunjuk Oleh Menteri Tenaga Kerja Untuk Mengawasinya Ditaatinya Undang Undang Ini Siapa Dia Ini Ya Karyawan Dari Satu Perusahaan Itu Contoh Misalnya Kayak Pak Agus Kerja Di Saipem Ditunjuk Sebagai Seorang Ahli K3 Nah Dia Disebut Dengan Ahli Keselamatan Kerja Ya Ingat Teman Teman Ya Kalau Tes Terkait Undang Undang Ini Jangan Beda Dan Atau Karena Langsung Jadi Harus Bener Bener Baca Pengertian Pengurus Apa Pengurus Apa Direktur Siapa Ya Bisa Dipahami Teman Teman Jadi Kalau Kita Balik Lagi Ke materi Tadi Yang Maksud Dengan Ahli K3 Ya Ini Itu Ya Ya Intinya Itu Karyawan Di Satu Perusahaan Yang Sudah Memiliki Sertifikat Ahli K3 Umum Kemenager Ya Kemudian Telah Mendapatkan Apa Namanya Surat Keputusan Penunjukan Dari Kementerian Supaya Keluar Surat Keputusan Penunjukan Dan Risensi Perusahaan Itu Harus Membuat Surat Rekomenda Rekomendasi Pada Saat Yang Bersangkutan Ambil Pelatihan Ahli K3 Umum Kemenag Kemenag Disini Nanti Ada Yang Namanya Tugas Ahli K3 Dalam Bentuk Tugas Itu Nanti Ada Kewajiban Dan WW WW6 Diatur Dimana Di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 1992 Nah Karena Isi Dari Slide Ini Dari Apa Namanya Dari Dokumen Regulasinya Saya Mending Langsung Share Ke Dokumen Regulasinya Saja Nah Ini Teman Teman Jadi Seorang Ahli K3 Di Satu Perusahaan Itu Di Disini Terkait Bagaimana Seorang Ahli K3 Umum Itu Ditunjuk Di Satu Perusahaan Kewajibannya Apa Kewenangnya Apa Ya Jadi Kalau Bahasa Satpam Itu Tugas Peranan Ya Itu Ada Di Pasal Kalau Di Perpol Nomor Empat Tahun 2020 Itu Kalau Nggak Salah Ada Di Pasal 14 Dan 15 Perpol Nomor Empat Tahun 2020 Karena Kalau Di Pasal 17 Itu Ketika Bertugas Satpam Harus Bawa Apa Sudah Ya Ini Balik Lagi Kesini Ya Tata Cara Penunjukan Kewajiban Dan Wernang Ahli K3 Jadi Nanti Teman Teman Ini Kalau Misalnya Jadi Ahli K3 Di Satu Perusahaan Nah Inilah Yang Harus Dikerjakan Oke Yang Pertama Menteri Tenaga Kerja Atau Pejabat Yang Ditunjuk Berwenang Menunjuk Ahli K3 Pada Tempat Kerja Dengan Kriteria Tertentu Dan Pada Suatu Perusahaan Memberikan Jasa Di Bidang Keselamatan Dan Kerja Kriterianya Apa Ini Tadi Dijelaskan Di PP Nomor 50 Tahun 2012 Besok Kita Bahas Di SMK3 Tata Cara Penunjukannya Untuk Bisa Teman Teman Ikut Pelatihan Ini Balik Lagi Teman Teman Ini Supaya Tidak Ambigu Antara Perbedaan Antara Ahli K3 Umum Kemenaker RI Dengan Ahli K3 Umum BNSP Jadi Kalau Ahli K3 Umum BNSP Itu Adalah Uji Kompetensi Kalau Satpam Itu Uji Kompetensi Satpam Kepribadinya Apakah Orang Ini Berkompetensi Atau Tidak Pada Kualifikasi Misalnya Gada Prata Gada Pratama Nah Yang Bener Bener Dikatakan Sebagai Ahli K3 Umum Kemenaker RI Ini Kalau Kita Analogikan Kesatpam Itu Adalah Sertifikasi Gada Utama Pratama Madya Gitu Yang Teman Teman Jadi Untuk Bisa Menjadi Ahli K3 Atau Sekretaris P2 K3 Nanti Di Satu Perusahaan Itu Sertifikasinya Bukan Ahli K3 Umum Yang BNSP Tapi Wajib Ahli K3 Umum Yang Kemenaker Republik Indonesia Pelatihannya Selama Dua Minggu Gitu Oke Dia Ada Syarat Pendidikan Minimalnya Sarjana Dengan Pengalaman Kerja Sesuai Bidang Kahlian Sekurang Kurangnya Dua Tahun Kalau Sarjana Sarjana Muda Atau Sederacat Ini D3 Kalau Sarjana Muda Kalau Aku Salah Tolong Di Sekurang Kurangnya Minimal 4 Tahun Kalau SMA Boleh Bisa Bisa Ambil Ahli K3 Umum Kalau Sesuai Regulasi Ini Belum Bisa Ya Itulah Kenapa Mohon maaf Pendidikan Itu Penting Karena Akan Berkaitan Dengan Kompetensi Kompetensi Yang Yang Lain Seperti Ini Teknisnya Untuk Bisa Menunjuk Untuk Merekomendasikan Gitu Kira Kira Begini Ini Tata Cara Penunjukannya Dan Lain Lain Melakukan Melakukan Satu Jenis Pekerjaan Di bidang K3 Nah Untuk Keputusan Penunjukan Gimana Keputusan Penunjukan Itu Tak Liatin Sertifikat Yang Kemenaker RI SKP Sertifikat Oke Share Screen Keputusan Kelihatan Masih Folder Pak Nah Jadi Kalau Kemenaker Itu Di Sertifikat Itu Dia Baru Calon Pak Liat Kata Katanya Calon Ali K3 Ingat Baru Calon Ahli K3 Kapan Dia Dikatakan Belum Keluar Belum Keluar Gambar Sertifikat Belum Ya Aku Sengaja Bukan Sengaja Yang Belum Keluar Nah Sekarang Kelihatan Nah Di Sertifikat Yang Kemenaker RI Ini Di Sertifikat Ini Dia Baru Calon Kata Katanya Kenapa Karena Dikatakan Dia Sebagai Ahli K3 Di Satu Perusahaan Itu Harus Keluar Yang Namanya SKP Surat Keputusan Penun Penun Makanya Ketika Kita Mau Ngambil Sertifikasi Ini Syaratnya Wajib Itu Ada Surat Rekomendasi Dari Perusahaan Kalau Mau Keluar SKP Karena SKP Ini Sama Kayak Surat Tugas Satpam Kenapa Ahli K3 Itu Sama Kayak Satpam Punya Kewenangan Terbatas Terbatas Di mana Di tempat Kerjanya Itu Yang Harus Kita Pahami Sama Kayak Satpam Ada Kewenangan Terbatas Beda Dengan Pegawai Pengawas Kan Banyak Perusahaan Yang Dia Tangani Tapi Kalau Ahli K3 Hanya Berlaku Di Perusahaan Terkait Makanya Kalau Misalnya Ini Dipakai Buat Perusahaan Lain Misalnya Mau Pakai Sertifikat Saya Untuk Tender Kalau Sertifikatnya Saja Ini Mungkin Bisa Tapi Kalau Dia Minta Dilampirkan SKP Surat Keputusan Penunjukan Yang Ini Yang Menyatakan Bahwasannya Memang Saya Betul Sebagai Seorang Ahli K3 Di PT Interteknis Suriata Terang Nah Ini SKP Namanya Ini Gak Bisa Gitu Ya Ini SKP Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Umum Berlaku Di mana Ini PT Interteknis Suriata Terang Tempat Saat Ini Dan Ini Berlakunya Tiga Tahun Kalau SKP Sebelum Mati Saya Harus Perpanjang Lagi Tapi Ijazahnya Yang Ini Itu Gak Akan Mati Mati Berlaku Seumur Hidup Nah Yang Berlaku Tiga Tahun Itu Hanya SKP Ini Dan Lisen Lisensinya Ini Tiga Tahun Sebelum Itu Harus Di Perpanjang Disini Berlaku Jelas Memberikan Penunjukkan Ahli Ketiga Umum Kepada Nama Dan PT Jelas Gitu Ya Nah Setelah Punya Ini Baru Bisa Saya Nanti Ini Lisensinya Nah Kalau Untuk Yang Ahli Ketiga Umum Yang BNSP Itu Sifatnya Uji Kompetensi Dia Tidak Bisa Jadi Ahli Ketiga Umum Satu Perusahaan Gak Akan Bisa Diurus Keluar SKP Itu Gak Gak Bisa Keluar Lisensi Itu Gak Bisa Dan Tidak Bisa Juga Jadi Seorang Ahli Sekretaris P2 Ketiga Nah Balik Lagi Ke Sini Tadi Saya Jelaskan Lagi Terkait Kewenangan Nah Tadi Yang SKP Tadi Yang Saya Liatin Itu Keputusan Penunjukan SKP Ini Tidak Berlaku Apabila Itu Tidak Berlaku SKP Kalau Misalnya Pertama Pindah Tugas Keperusahaan Atau Instansi Lain Misalnya Saya Kerja Di Perusahaan Sekarang Keperusahaan Lain Misalnya Keperusahaan ABC Itu Tidak Berlaku SKP Jadi Saya Harus Ngurus Ulang Lagi Walaupun Masa Berlakunya Tiga Tahun Misalnya Aku Kerja Di SKP Baru Tiga Bulan Sudah Keluar Aku Sudah Punya SKP Setelah Setahun Bekerja Di SKP Masih Ada Dua Tahun Tapi Akan Tidak Berlaku Apabila Pertama Pindah Tugas Ke Perusahaan Lain Resign Pindah Ke Perusahaan Tidak Kemudian Apa Mengundurkan Diri Resign Kemudian Apa Meninggal Dunia Meninggal Dunia Kemudian Dan Itu Juga Bisa Dicabut Dicabut Oleh Siapa Disnackernya Dari Kementerian Tenaga Kerja Apabila Apa Saja Pertama Tidak Memenuhi Peraturan Perundang Undangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Melakukan Kesalahan Atau Kecelobohan Sehingga Menimbulkan Keadaan Berbahaya Kemudian Dengan Sengaja Atau Dengan Karena Terhilafannya Menyebabkan Terbukanya Rahasia Atau Perusahaan Finansi Yang Karena Jabatannya Wajib Untuk Dirahasiakan Karena Apa Karena Nanti Ahli K3 Biasanya Akan Punya Sertifikat Kompetensi Yang Lain Taitu Nanti Investigator K3 Investigasi Kecelakaan Kerja K3 Audit SMK3 Itu kan Terjaga Rahasia Bisa Dipahami Nah Ini Kewajiban Dan Wawenang Pertama Kewajiban Sebagai Seorang Ahli K3 Jadi Ketika Nanti Teman Menjadi K3 Ngapain Tapi Dengan Syarat Sudah Memiliki 13 Kompetensi Tadi Baru Bisa Kewajiban Dan Wawenang Ini Berjalan Membantu Mengawasi Membantu Siapa Membantu Pegawai Pengawas Tadi Yang Dari Disnarkernya Kemudian Apalagi Memberikan Laporan Kepada Menteri Tenaga Kerja Atau Pejabat Yang Tunjuk Mengenai Pelaksanaan Tugas K3 K3 Di satu Perusahaan Itu Itu Per Tiga Bulan Sekali Kecuali Ditentukan Lain Oleh Pihak Pegawai Pengawas Atau Pejabat Yang Ada Disnarker Jadi Kalau Nanti Ada Pertanyaan Laporan P2 K3 Itu Harus Dilaporkan Minimal Perberapa Kali Setahun Atau Perberapa Kali Dia Dilaporkan Minimal Per Tiga Bulan Jadi Sifatnya Itu Quarter Ya Kalau Satpam Itu Semester Laporannya Kan Laporan Semester Kalau K3 Itu Laporannya Quarter Oke Selanjutnya Merahasiakan Segala Keterangan Tentang Rahasia Perusahaan Atau Instansi Yang Dapat Terhubung Dengan Jabatan Jabatannya Nah Kemudian Kalau Bicara Apa namanya Laporan P2 K3 Yang Dilaporkan Per setiap Tiga Bulan Itu Tembusannya Kesini Semua Kemudian Mewenangnya Apa Nah Ini Pasti Ada Nanti Di Soal Soal Pertama Memasuki Tempat Kerja Sesuai Dengan Keputusan Penunjukannya Maksudnya Dia Sebagai Seorang Ahli K3 Itu Dia Ahli K3 Di Perusahaan B Yang Ditunjuk Ya Gak Punya Dewanang Di Perusahaan Lain Kalau Dia Kerja Di Perusahaan A Ya Dewanang Ahli K3 Hanya Di Perusahaan A Gak Bisa Dia Double Job Di Perusahaan B Meminta Keterangan Dan Atau Informasi Mengenai Pelaksanaan Syarat Keselamatan Dan Keselamatan Kerja Di Tempat Kerja Sesuai Dengan Keputusan Penunjukannya Nah Perusahaan Itu Di Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Itu Kan Harus Melakukan Pelaksanaan Syarat Syarat K3 Apa Syarat Syarat K3 Yang Harus Dilakukan Perusahaan Itu Supaya Targetnya Tidak Ada Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja Ini Langsung Kebuka Ketika Saya Pindah Ada Buka Nah Yang Dimaksud Dengan Syarat Syarat K3 Yang Ini Bahasa Perusahaan Itu Itu Harus Menerapkan Ini Semua Cuma Nanti Secara Teknis Diatur Di PP Nomor 50 Tahun 2022 Meminta Keterangan Dan Atau Informasi Mengenai Pelaksanaan Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Sesuai Dengan Keputusan Penunjukannya Kemudian Memonitor Memeriksa Menguji Menganalisa Mengevaluasi Ini Teknis Kalau Sudah Bicara Memonitor Memeriksa Menguji Ini Sudah Kemampuannya Kalau Satpam Itu Bagaimana Satpam Bisa Pakai Misalnya Unheld Metal Detektor Bagaimana Seorang Satpam Misalnya Bisa Pakai Convex Mirror Bagaimana Satpam Bisa Mengoperasikan Misalnya Satu Aplikasi Sekarang Terkait Patroi Dan Lain-lain Atau Misalnya Pakai Gatur Nah Itu Ngomong Memonitor Memeriksa Karena Seorang Ahli K3 Juga Harus Punya Kemampuan Itu Bagaimana Misalnya Ketika Kita Bekerja Di Apa Namanya Pengelasan Pekerjaan Hot Work Welding Dan Lain-lain Itu Strategi Pengendalian Resiko Engineering Seperti Apa Nah Ini Kalau Kita Mau Bahas Spesifik Teman-teman Mau Perdalam Salah Satunya Itu Bisa Dibaca Di K3 Lingkungan Kerja Kalau Bicara Ngukur Apa Dan Lain-lain Atau Penin Itu Kalau Yang Bicara Teknis Sebagai Seorang K3 Harus Bisa Apa Namanya Oke K3 Lingkungan Kerja Permakan Nomor 5 Tahun 2018 Itu Nanti Bicara Kemampuan Itu Ngukur Suhu Ngukur Apa Bising Bagaimana Menentukan Ijin Sanitasi Sudah Kelihatan Ini Semua Kalau Ngomong Nanti K3 Lingkungan Kerja Nanti Ada Himu Ada Hima Ada Hiu Sertifikasinya Ini Nanti Spesialis K3 Lingkungan Kerja Ini Sudah Spesialis K3 Lingkungan Kerja Kalau Secara Kemampuan Di Bagaimana Kita Bisa Ngukur Kita Bicara Nilai Ambang Batas NHB Kemudian Nanti Faktor Fisika Faktor Kimia Kebisingan Krim kerja Ini Kan Nanti Harus Diukur Monitor Dan Segala Macem Nggak Diatur Disini Nilai Ambang Batas Kebisingan Nilai Ambang Batas Terus Subuh Teman 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 Kalau Enggak Tahu Tinggal Dibaca Disini Misalnya Kalau Kebisingan Itu Kebisingannya 100 Sampai Berapa Orang Yang Kerja Itu Boleh Paparannya Berapa Lama Waktunya Diatur Disini Secara Teknis Nah Suhu Misalnya Di tempat Kerja Itu Diatur Disini Itulah Kenapa Ruangan Harus Dipasang Termometer Di Kontrol Kadar Oksigen Dan Lain Lain Ini Kalau Mau Bener Bener Teman Teman Bicara Teknis Faktor Fisika Kimia Hidin Segala Macem Pengetahuannya Belum Bisa Baca Disini Nah Kalau Tingkatannya Disini Ada Himu Hiu Sama Himah Ini Himu Himah Hiu Ini Kalau Kita Bicara Kualifikasinya Kalau Satpam Kan Yang Tiga Itu Kalau Tiga Spesialis Lingkungan Kerja Ini Tiga Tingkatannya Gitu Ya Teman Teman Ini Kalau Teman Teman Mau Belajar Teknis Faktor Fisika Faktor Kimia Ngitung Dan Lain Lain Semua Disini Kalau Mau Perdalam Gitu Ya Kemikal Apa Segala Macem Belajar Disini Asal Mau Belajar Baca Baca Bukan Belajar Baca Memperdalam Apa yang Dibaca Terkait Regulasi Terkait Teman Teman Semua Jelas Begitulah Contohnya Misalnya Gini Hal Simple Misalnya Bu Nur Lela Izin Bu Nur Bu Nur Lela Ya Nur Pak Pak Siapa Salam Kenal Bu Salam Kenal Tidak Ya Dari Mana Ibu Dari Saipen Dari Saipen Misalnya Pertanyaannya Gini Bagaimana Caranya Kita Mau Hitung Kotak P3K Di Tempat Kerja Kita Atau Misalnya Di perusahaan Kita Ini Misalnya Bos Nanya Nanya Berapa Yang Diputuhkan Petugas P3K Di Perusahaan Kita Bicara P3K Dan Lain Lain Itu Gimana Cara Nentuinya Itu Gampang Kalau Orang Alik K3 Itu Rajin Baca Rajin Ngulik Tinggal Buka Regulasinya Contohnya Disini Nah Itu Kalau Ini Sudah Teknis Teknis Pengetahuan Sebagai Seorang Ahli K3 Nah Tinggal Baca Regulasi Ini Nanti Langsung Bisa Jawab Ya Masang Apa Kotak P3K Itu Standarnya Seperti Apa Kemudian Nanti Petugas P3K Seperti Apa Di atur Disini Baca 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 Di Lampirannya Rasio Jumlah Petugas P3K Di Tempat Kerja Gitu Ya Ini Caranya Pak Untuk Menentukan Jumlah Petugas P3K Kemudian Kalau Misalnya Bicara Isi Kotak P3K Sering Banyak Yang Nemuin Kotak P3K Isinya Selain Dari Ini Tolong Diedukasi Karena Biasanya Ditaruh Oskardon Bodrek Kalau Tidak Mengikuti Ini Disimpan Di kotak Obat Namanya Jangan Disimpan Di kotak P3K Kemudian Gimana Cara Menentukannya Perbandingannya Ya Kuantiti Omong Regu Penanggulangan Kebakaran Di tempat Kerja Baca Pemenangkan Nomor 186 Tahun 99 Mau Apa Namanya Mau Betul Betul Jadi Seorang Ahli K3 Kebakaran Mau Mateng Betul Bicara MKKG Tinggal Baca Aja Permen PU Sudah Desen Gambar Perusahaan Bagaimana Dirikan Gedung Supaya Sistem Proteksi Pasif Oke Sistem Proteksi Aktif Oke Ada Itu Sebagai Seorang Ahli K3 Balik Lagi Kesini Tadi Sudah Clear Apa Itu Tugah Kewajiban Dan Wemenang Sebagai Sebagai Ahli K3 Kalau Nanti Misalnya Mau Training Training Kompetensinya Hubungi Pak Sumarto Kira-kira Begitulah Menijin Tanya Pak Amir Oke Ijin Ditanya Pak Oke Dengan Pak Siapa Pak Pak Amir Pak Di Surabaya Pak Boleh Pak Amir Nanti Pas Pada Saat Apa Sesi Tanya Jawab Boleh Disimpan Dulu Dicatet Nanti Kalau Sesi Kita Persilahkan Nah Sekarang Ketika Kita Bisa Supaya Kita Nanti Bisa Menjalankan Apa Namanya Kewajiban Tadi Tugas Baik Kewajiban Atau Wenang Teman-teman K3 Harus Memiliki Kemampuan Kemampuan Ini Harus Punya Kemampuan Kemampuan Ini Pertama Lihat Kemampuan Pertamanya Apa Coba Dibaca Pak Amir Keterampilan Yang Keterampilan Yang Keterampilan Yang Diperlukan Ahli K3 Apa Pemahaman Satu Pemahaman Mengenai Regulasi K3 Untuk Membantu Pemerintah Dan Perusahaan Dan Melaksanakan K3 Sesuai Peraturan Perundang Undangan Spesialis Atau Ahli K3 Harus Memahami Dan Menerapkan Aturan K3 Sesuai Standar Yang Ada Kira-kira Kalau Pemaham Apa Namanya Yang Harus Dimiliki Yang Pertama Itu Berarti Teman-teman Mulai Dari Sekarang Harus Mulai Banyak Baca Baca Regulasi K3 Ya Teman-teman Ini Kalau Misalnya Benar-benar Mau ambil Alikat K3 Karena Itu Pertama Yang Harus Dimiliki Cara Nyarinya Dimana Cari Aja Di JDIH Kemenaker Buka Di Google Teman-teman Tinggal Download Aja Situ Nah Klik Aja Jadi Hak Menang Sudah Kelihatan Belum Belum Tidak Nah Disini Teman-teman Klik Aja Sudah Tinggal Sedot 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 Semua Ada Disitu Intinya Banyak Baca Ya Pak Nah Intinya Banyak Baca Aku Bisa Ngoce Bisa Hapal Semua Itu Bukan Karena Dihapalin Bu Karena Baca Bukan Karena Bukan Karena Sengaja Diinget-inget Karena Kita Menyerap Itu Bahasa Belajar Ada Andagogi Ada Pedagogi Kemudian Penyerapannya Apakah Dengan Audio Visual Atau Kombinasinya Dan Lain-lain Atau Bahkan Karena Kita Sering Ngeliat Aja Itu Ya Karena Sehari-hari Ditempel Di pintu Toilet Lama-lama Baca Bisa Juga Hapal Ada Orang Sifatnya Menghapal Susah Tapi Kalau Ngeliat Lama-lama Bisa Kalau Ada Satpam Yang Gak Hapal Penuntut Satpam Taruh Aja Di pintu Post Security Tiap Hari Dilihat Lama-lama Hapal Satpam Prinsip Penuntut Satpam Alah Biasa Yang pertama Tadi Itu Kemampuannya Pemahaman Mengenai Regulasi Kati K3 Jadi Pesanku Yang pertama Buat seluruh Teman-teman Disini Abang-abang Kakak-kakak Adik-adik Harus Banyak Baca Regulasi Kati K3 Kenapa Karena Sebagai seorang Ahli K3 Itu Berat Semua orang Berpikir Ahli K3 Itu Semuanya Tahu Kenapa Karena Orang K3 Itu Banyak Rajin Baca Dan Apapun Yang Keluar Dari Mulutnya Itu Apa Yang Memang Tertulis Di Regulasi Ya Sama Kayak Orang-orang Yang Penegak Hukum Itu Mereka Selalu Ngomongnya Regulasi Pak Faldi Dwi Putra Kalau Ditilang Sama Polisi Pasti Dibacain Pasalnya Benar Nggak Nah Iya Dan Ini Hubungannya Nanti Ini Hubungannya Nanti Adalah Ketika Teman-teman Sudah Melakukan Manajemen Resiko Hira Desinya Sudah Ada Ya Ada Nanti Program Kerja K3 Program Kerja K3 Itu Kan Nanti Hubungannya Apa Budgeting Ujung-ujungnya Duit Nah Ketika Nanti Kita Menjelaskan Ujung-ujungnya Duit Itu Ke Manajemen Kita Gitu Ya Harus Dijelaskan Regulasinya Supaya Dia Paham Kenapa Ini Harus Dibeli Betul Dan Benar Gitu Kenapa Kita Harus Paham Ini Jangan Tiba-tiba Pokoknya Ini Harus Dibeli Pak Aper 10 Tidak Tau Menahu Saya Tidak Gak Diprove Ama Manager Ama GM Ama Direktur Tapi Dikasih Gap Analisis Ternyata Kita Belum Melakukan Pemenuhan Sesuai Regulasi Ini Pak Kok Bisa Hidran Pompanya Cuma Satu Harusnya Sesuai SK Ini Pipa Tegak Untuk Hidran Minimal pompanya itu ada 3 Ada jokipam, ada menpam Ada dieselpam Itu cuma 1 doang pompanya Belum compliance Benar gak? Kalau paham regulansi pak Bacain itu SKKNI nya Di PPT itu lampirkan Biar dia baca Jadi kalau ngasih program kerja itu Justifikasinya aja Itu ubahannya banyak nih Poin 1 ini semua ngikut Selanjutnya apa? Kemampuan berkomunikasi Kenapa sih saya dari tadi Ngocehnya gak mau sendirian Semuanya tajak ngoceh bareng Kalau mau jadi orang ahli K3 Itu harus pinter Ngoceh ipen pendiam di rumah Kalau programnya jelas Programnya jelas Tapi actionnya gak ada Gimana tuh? Programnya jelas Tapi actionnya gak jalan Nah balik lagi pak Kalau kita ngomong Sistem manajemen K3 Komitmen manajer Manajemen Karena kalau kita ngomong Elemen Apapun elemennya pak Mau SMP Mau K3 Dan lain-lain Itu pertama itu adalah Komitmen manajer Manajemen Karena kalau programnya ada Tapi kok manajemen Gak berkomitmen Balik lagi pak ya Mau sistem manajemen apapun Itu kan budgeting pak ya Uang ya Sebagus apapun programnya Kalau tidak didukung Dengan apa namanya Support dana Dari manajemen Gak akan jalan Ujungnya bukan komitmen Tapi komat Komitmen gitu ya Bukan komitmen Tapi komat komitmen aja Jadi programnya Komat komitmen Iya komat komitmen Komat komitmen ya Dan Kemampuan berkomunikasi Kemampuan berkomunikasi ini Akan muncul juga Kalau berhubungan Dengan yang pertama tadi Gimana Bapak bisa menjelaskan Tentang P3K Di tempat kerja Kalau gak paham regulasinya Sama prinsipnya Ketika teman-teman Melakukan Briefing Setelah terima Pagi-pagi itu Kalau teman-teman Gak tahu Latar belakang Kejadian semalam sebelumnya Bisa gak ngomong Gak bisa Gak ada bahannya Sama dengan ahli K3 Kemampuan berkomunikasi itu Akan muncul Kalau teman-teman Ya Pengetahuannya sudah Nyampe Yang ngomongnya jelas Terarah Satu topik Gak gonta ganti Gitu ya Itu Kemampuan berkomunikasi Ya Nanti dipelajari secara detail ya Komunikasi itu harus dua arah Kemudian Etika sopan santun Berkomunikasi seperti apa Itu kan ada secara Filmannya khusus Ya Itu Berkaitan dengan Kemampuan Berkomunika Berkomunikasi Tujuannya apa Karena nanti di program K3 itu Di SKKNI K3 itu Nanti ada komunikasi K3 Gak percaya Kita lihat SKKNI nya Kenapa harus bisa Apa namanya Pinter berkomunikasi Ada SKKNI nya Gitu ya Nih Coba Apa SKKNI nomor 3 Seperti Seperti caleg ya Pak ya Interkomunikasi ya caleg Kalau itu aku no comment Pak ya Soalnya aku gak pengen belajar jadi caleg Intinya komunikasi K3 ya Jelas ya Disini bukan komunikasi marketing Bukan komunikasi caleg Tapi komunikasi K3 Bentuknya apa nanti Bisa dalam bentuk Kalau SAPEM kan Serah terima tugas tuh Kalau pagi-pagi Ada Apa Nah kalau K3 itu ada Toolbox meeting Safety briefing Safety meeting Presentasi Dan lain-lain Nah itu nanti pentingnya Komunikasinya Ya Kemudian Kita sebagai seorang Ahli K3 itu juga Ada yang namanya Safety patrol Ada patroli K3 Ya Melakukan Patroli Untuk mengetahui apakah Implementasi K3 ini Sudah dilakukan atau belum Oleh karyawan-karyawan kita Nah pada saat kita Menemukan pelanggaran Terutama berkaitan dengan Pelanggaran tindakan Yang tidak aman Contoh Misalnya Pak Endri Sebagai seorang ahli K3 Di satu perusahaan konstruksi Siang-siang Jam 11 Siang Ya Ada orang yang bekerja Di ketinggian Misalnya gak pakai Body harness Ya namanya orang kerja ya Karena pekerja itu kan Beda-beda Pak ya Tiba-tiba Bapak langsung Maki aja nih Dari Pak Woi kamu Gitu ya Kerja gak pakai Apa namanya Gak pakai APD Tolong-tolong Tidak lama Dilempar kunci Pak Benar gak Itu komunikasi Benar Iya Komunikasi Kemampuan komunikasi Gak lama Dilempar kunci Bapak Kalau jadi ahli K3 Modelnya begitu Ya ada orang rokok Di tanggal darurat Ditegur-tegur Langsung dimaki-maki Apa digelindinginnya Dari tanggal darurat itu Ya Kira-kira begitu Itu komunikasi K3 Jadi komunikasinya adalah Komunikasi yang mendidik Caranya gimana Ambilkan Body harnessnya Tidak ada salah Dekatkan itu alat ke dia Tunjukin cara pakai yang benar Itu komunikasi Komunikasi Gitu ya Bukan Baya tidak terjadi Kita lakukan kerja Kalau Bapak Tria-tria aja Dibawa Dilempar kunci Bapak Seenggak-enggaknya Dilemparnya helm Karena kejadian nyata Bapak Kejadian waktu Saya pernah melihat Teman saya dilempar kunci Kunci Inggris lagi Itu ya Itu kemampuan komunikasi Ini sharing aja kan Oleh teman-teman Yang mau jadi ahli K3 Bisa Kemampuan menyusun Skala prioritas Tolong teman-teman Catat nih Ya untuk bisa menentukan Skala prioritas Di tempat kerja apapun Prioritas apapun Tolong dicatat Dipelajari Namanya Ya Pareto Sistem Jadi untuk menentukan Tingkat prioritas itu Pakai yang namanya Diagram Pareto Jadi Kita tahu Ya Pareto chart Atau pareto analisis Pokoknya pareto Itu Kita nanti Bagaimana Mengambil satu Satu Hal gitu ya Mana yang sifatnya prioritas Mana yang Intinya gini Mana yang ingin kita dulukan Mana yang kita bisa pending Intinya itu ginilah Pola Prinsip berpikirnya Jangan kita mengerjakan Sesat Satu porsi pekerjaan Itu besar Mita waktu banyak Mita sumber daya banyak Tapi imbasnya kecil Dampaknya kecil Tapi lakukanlah pekerjaan Itu yang Butuh SDM kecil Ini dikit Tapi imbasnya Besar Nah itu yang didaklukan Itu bagaimana Menentukan skala Prioritas Berdasarkan tingkat Urgensinya Kalau Di UGD Teman-teman kan Sering lihat tuh Di pintu Masuknya itu kan Ada warna-warni tuh Ada warna Ijo Kuning Merah Hitam Gitu ya Itu namanya Skala triase Kalau di dunia medis itu Skala triase itu Untuk menentukan Mana yang harus Ditangani lebih dahulu Prioritas Nah mana yang prioritas Tapi kalau kita Ngomong sistem manajemen Pakai skala Pareto Ya Jadi misalnya 20% Itu Kita harus kerjakan Tapi imbasnya 80% Oke Susah banget Diklik-klik Belum Apa namanya Belum Nah Udah gini kan Gitu ya Ini kalau Prioritas Kemudian Kemampuan Mengobservasi Nah ini penting nih Analisis Thinking Analisisnya Jadi Ahli K3 itu Ketika masuk Ketempat kerja Harus Konsep Identifikasi Bahaya Manajemen Resikonya Jalan Masuk nih Ketempat kerja Dia Dia udah tahu Bahaya Bahayanya ini Resikonya Tingkatnya Segini Pemendeliannya Ini Nah itu tuh Itu namanya Mengobservasi Ini tips Tips aja Tips aja Kalau dari aku Bentar 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 Kita lanjut ya Kemampuan Mengobservasi Ini nanti Ada hubungannya Dengan Manajemen Resiko Karena Teman-teman Dituntut Untuk melakukan Observasi Pada Satu tempat Kerja Bisa harus Menganalisa Satu mesin Menganalisa Satu material Supaya nanti Kita bisa tentukan Tingkat resiko Tingkat dampak Tingkat konsekuensinya Dan bagaimana Melakukan Pengendalian Bahayanya Kalau mau Apa namanya Kalau mau Perdalami Ini Banyak-banyak Nonton Nasional Geographic Misalnya Nonton Aircrest Investigation Nah itu Bisa tuh Kemampuan Mengobservasi Dari teman-teman Nonton Aircrest Investigation Itu nanti Teman-teman akan Melihat Satu case itu Dengan sudut pandang Yang berbeda Intinya itu gini Teman-teman Ini kelihatan gak Apa yang Warnanya Enggak Udah akan Disitu ya Cecece Lihatan gak Ini yang Tegang Tisu basah Tisu basah Ini namanya Tisu basah Tisu basah Kemampuan Okservasi Itu Ini kan Ada dimensi Ada bentuk Kita matiin dulu Nah gini aja Biar Apa namanya Biar gak Ini ya Mana Bentuk-bentuknya Segitiga Ini aja Nah ini kan Dia punya Dimensi Ada bagian Bawah Atas Kanan Kiri Samping Depan Belakang Kemampuan Okservasi Itu Bagaimana Kita bisa Melihat Satu Satu Kondisi Itu Tidak Hanya Dari Salah Satu Sisi Misalnya Handphone Ini kan Ada Sisi Ada Atas Bawah Depan Dutarang Kalau Kemampuan Okservasi Kita Itu Masih Belum Cukup Itu Hanya Biasanya Kita Melihat Satu Kasus Satu Kejadian Satu Tempat Kerja Itu Dari Satu Sisi Sudut Pandang Saja Dan Kita Hanya Menempatkan Diri Kita Itu Sebagai Diri Kita Sendiri Untuk Melihatnya Namun Kalau Kita Sudah Kemampuan Observasinya Sudah Meningkat Itu Biasanya Kita Bahasanya Itu Helicopter View Kita Melihat Satu Area Itu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Contoh Pak Andri Bastian Kalau Lagi Mikir Oh Kasusnya Gini Menurutku Sih Gini Kira Kira Kalau Menurut Orang Engineering Dimana Yang Menurut Dia Kalau Menurut Dokter Apa Yang Dipikir Karena Itu Kemampuan Dari Sudut Pandang Yang Berbeda B Beda Itu Kemampuan Observasi Bagaimana Kita Bisa Mencari Satu Detail Ini Biasanya Nanti Bukannya Investigasi Investigasi Kecelakaan Kerja Identifikasi Bahaya Penilaian Seperti Itu Mengobservasi Kemudian Yang Selanjutnya Ada Yang Namanya Kemampuan Menulis Bukan Perkara Perkara Nulis ABCDEFGHIC Pak Setarto Kemampuan Menulis Tapi Disini Kemampuan Untuk Membuat Yang Namanya Laporan Membuat Yang Namanya Desain Desain Grafis Bagaimana Teman Teman Bisa Membuat Hal Yang Berkaitan Dengan K3 Jadi Laporan Laporan Karena Nanti Ada Yang Harus Dilaporkan Itu Kemampuan Menulis Bikin Presentasi Yang Panting Adalah Bagaimana Sekarang Era Digital Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Yang Namanya Gadget Benar Gak Pakai G Gadget Pakai Komputer Pakai Laptop Nah Ditinggal Selan Selan Selanjutnya Kemampuan Maksim Komputer Yang Barusan Saya Sampaikan Secara Digital Kemampuan Memecahkan Masalah Dan Mengambil Keputusan Yang Yang Tepat Solving Nah Inilah Teman Teman Saya Punya Sejarah Yang Lucu Terkira Pendidikan Awal Ambil S1 Keperawatan Matching Memang Kalau ngomong K3 Cukup Di kesehatannya Saja Begitu Udah disuruh Ngobservasi Mesin Pak Nyerah Pak Malah Aku mau Meledak Ini Apa Ini Cara Kerjanya Dimana PLC K Pnometic K Pake Hidrolik Pening Pak Aku Gak Diajari Soalnya Di Keperawatan Yang Diajari Pembulu Darah Jantung Beda Mesin Harus Apa Upgrade Pendidikan Mau gak Mau Orang Lain Bisa Kalau kuliah S1 Ambil S2 Pak Saya Enggak S1 Ambil S1 Lagi Lucu Cuman Saya Ngeliatnya Adalah Kebutuhan Berkaitan Dengan Nanti Ketika Saya Memecahkan Masalah Dan Mengambil Keputusan Karena Ketika Saya Menganalisa Satu Mesin Cara Kerja Mesin Melakukan Risk Assessment Satu Mesin Sehingga Nanti Kita Bisa Tahu Bahaya Resikonya Nah Itu Untuk Harus Punya Kompetensi Jadi Teman-teman Disini Gak usah Takut Gak usah Takut Nunggu Belajar Itu Karena Beranggapan Saya Udah Umur Segini Saya Gak Bisa Lagi Sepertinya Kuliah Jangan Berpikir Seperti Karena Tingkat Pendidikan Itu Nanti Akan Sangat Berpengaruh Dengan Bagaimana Kita Membuat Suatu Keputusan Jam Terbang Pendidikan Dan Jam Terbang Gitu Ya Teman-teman Dan Ini Sifatnya Kalau kita Mengambil Satu Keputusan Pastikan Keputusan Itu Tidak Keputusan Sepi Sepihak Tidak Keputusan Sepihak Caranya Gimana Ketika Teman-teman Mentok Dengan Kemampuan Teman-teman Tadi Tanya Kepada Ahli Ahlinya Minta Rekomenda Minta Rekomendasi Dari sudut Pandang Tenaga Ahlinya Ya Jadi Makanya Kalau teman-teman Punya Masalah Entah Masalah Pribadi Masalah Pekerjaan Gitu Ya Kita Pasti Punya Keterbatasan Untuk Memutuskan Satu Masalah Itulah Kenapa Teman-teman Kalau punya Masalah Pribadi Kan Butuh Teman Curhat Tidak Tidak Sama Kalau Kita Ngomong K3 Saya Lagi Analisa Masin Ini Kayaknya Ini Ada Masalah Ini Ini Sistem Apa Aku Tidak Ngerti Tanya Alinya Tidak Usah Malu Nanya Ke Orang Engineering Bisa Dipahami Itu Untuk Menusahkan Masalah Kemudian Kemampuan Mengumpulkan Dan Menafsirkan Data Ini Berkaitan Dengan Nanti Untuk Laporan Performa K3 Karena Nanti Kita Butuh Diagram Diagram Tuh Ya Ternyata Di Perusahaan Kita Ini Dalam Satu Bulan Ini Tingkat Kecelakaan Kerjanya Banyaknya Di Bagian Ini Kemudian Untuk Penyakit Penyakit Yang Muncul Sebulan Ini Ternyata Banyaknya Penyakit Ini Nah Itu Analisa Data Supaya Nanti Rekomendasi Perbaikannya Jelas Dan Kemudian Kemampuan Membangun Hubungan Baik Dengan Atasan Dan Rekan Kerja Ini Biasanya Lebih Ketika Maka Yang Kugilang Kita Sebagai Seorang Ahli K3 Harus Jadi Role Model Yang Baik Dan Yang Benar Jadi Bahasanya Kita Orangnya Netralitas Jadi Orang K3 Sama Kayak Orang HRD Tidak Berat Ke Bawah Tidak Berat Ke Atas Posisinya Ada Di Tengah 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 Sama Kayak Satpam Ini Kan Harus Netral Gak Berat Ke Atas Gak Berat Ke Bawah Kalau Ada Yang Ribut Berkelahi Antar Karyawan Kan Gak Boleh Satpam Bela Salah Satu Harus Sama Kayak Kita Oke Yang Terakhir Yang Ketampilan Di Ketampilan Adik Ketampilan Adik 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 Kompetensi Saya Mau Jelasin Minta Waktu Sekitar 10 Menit Lagi Teman Teman Saya Mau Jelaskan Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 70 Jadi Ketika Kita Baca Ini Syarat Keselamatan Ini Adalah Nanti Syarat Syarat Yang Harus Diterapkan Oleh Satu Perusahaan Di Tempat Kerjanya Kemudian Kalau Ngomong Lingkup Lingkup Apa Namanya Lingkup Peraturan Perundangan Ini Itu Disini Yang Berlaku Di Suluh Wilayah Hukum Republik Indonesia Dan Ketentuan Ketentuan Dalam Ayat Satu Ini Berlaku Dalam Tempat Kerja Dimana Nah Ini Dibuat Dicoba Dipakai Dipergunakan Mesin Pesawat Alat Perkakas Perlatan Instalasi Yang Berbayar Dan Atau Dapat Kebakaran Dan Perledakan Karena Aku Pernah Mendapatkan Satu Contoh Kasus Masalah Berkaitan Dengan Listrik Gitu ya Karena Dia Menganggap Itu Dari PLN Harusnya PLN Yang Tanggungjawab Tidak Karena Dibagi Bagikan Juga Itu Termasuk Benar Gak Ya Kira Kira Gitu Itu Nanti Bagaimana Secara Lingkup Nah Kemudian Disini Ada Yang Namanya Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Disini Ada Yang Namanya Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Dan Termasuk Pemeriksaan Kesehatan Dan Lain-lain Itu Diatur Disini Ya MCU Dan Lain-lain Diatur Disini Kemudian Nah Ini Pengurus Diwajibkan Tadi kan Ada Pertanyaannya Dan Menjelaskan Pada Tiap Tenaga Kerja Baru Tentang Pertama Ini Kan Gak Ada Tadi Masalah Gaji Pesangun Dan Kalau Pertanyaannya Kewajiban Pengurus Harus Menjelaskan Apa Poinnya A sampai D Kondisi Berbahaya Semua Pengaman Kelindungan Cekara-cara Dan Sikap Ini Dalam Bahasa Kitanya Disebutnya Safety Induction Atau Safety Orientation Kenapa Ada Itu Ini Pasal 19 Kemudian Pengurus Dahanya Dapat Memperjakan Tenaga Kerja Yang Bersangkutan Setelah Yakin Bahwa Tenaga Kerja Tersebut Telah Memahami Syarat-syarat Tersebut Di Atas Makanya Tenaga-tenaga Kerja Baru Itu Wajib Ada Training Pradasar Selain Training Pradasar Teriak Kompetensi Dia Tahu Bahayanya Apa Pembinaan Latihan Pengurus Diwajukan Memenuhi Dan Menuhi Semua Syarat-syarat Yang Ini Terkait P2K3 Nanti Diatur Ada Kemenakernya Khusus Bahas Terkait P2K3 Apa Itu P2K3 Yaitu Kepanjangan Dari Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Itu Adalah Struktur Organisasi K3 Di Satu Perusahaan Berbeda Dengan Struktur Organisasi Perusahaan P2K3 Itu Adalah Struktur K3 Di Satu Perusahaan Nanti Ada Ketua Ada Sekretaris Dan Ada Anggota Ketuanya Siapa Pimpinan Tertinggi Satu Perusahaan Atau Pengusaha Pengurusnya Kemudian Sekretaris P2K3 Adalah Ahli K3 Umum Yang Sertifikasi Pemenakernya RG Anggotanya Itu Bisa Dari Perwakilan Seluruh Tenaga Kerja Termasuk Serikat Pekerja Atau Serikat Guru Oke Kemudian Disini Kecelakan Kerja Nah Itu Diatur Di Pemenakernya Juga Nanti Jadi Kecelakan Kerja Itu Harus Dilaporkan Satu Kali 24 Jam Nanti Kita Akan Bahas Berkaitan Dengan Investigasi Kecelakan Kerja Kalau Enggak Setelah Di Malam Keempat Nah Disini Ada Kewajiban Dan Hak Tenaga Kerja Kalau Bicara Kewajiban Dan Hak Tenaga Kerja Memberikan Keterangan Yang Benar Bila Diminta Oleh Pegawai Pengawas Atau Ahli K3 Jadi Kalau Misalnya Lagi Ada Inspeksi Audit Kemudian Ada Kecelakan Kerja Ada Investigasi Wawancara Kasilah Keterangan Yang Benar Kemudian Memakai Alat Perlindung Diri Memenuhi Dan Mentaati Semua Syarat Keselamatan Dan Secara Umum Barang Siapa Yang Akan Masuk Tempat Kerja Diwajibkan Mentaati Semua Petunjuk K3 Dan Memakai Alat Perlindung Diri Yang Diwajibkan Jadi Kalau Teman-teman Jadi Seorang Visitor Di Satu Tempat Perusahaan Masuk Bersuruh Pakai APD Pakai Pak Gitu Ya Kemudian Nah Disini Kewajiban Pengurus Lagi Secara Tertulis Menempatkan Dalam Tempat Kerja Yang Dipimpin Semua Sarat Keselamatan Kerja Diwajibkan Jadi Undang-Undang Ini Ya Teman-teman Di tempat Kerjanya Itu Harusnya Diprint Ditempel Di papan Informasi HSK Atau Papan Pengurupan Supaya Seluruh Pekerja Bisa Baca Kenapa Wajib Diprint Sesuai Undang-Undang Ini Bukan Karena Kemauan Ahli Kat Dihanya Masang Banner Banner Safety Sain Kemudian Menyediakan Secara Cuma-cuma Alat Pelindung Di Alat Pelindung Diri Itulah Kenapa Kalau Teman-teman Satpam Kerja Di Satu Perusahaan Walaupun Mungkin Kerja Di BUJP Kayak APD Itu Gak Dipotong Gajinya Kenapa Karena Perusahaannya Sudah Sadar Karena APD Itu Cuma Cuma-cuma Gak Boleh Dipotong Gaji Pada Karyawannya Nah Ini Terkait Dengan Sanksi Ketika Tidak Menjalankan Peraturan Perundang Itu 100.000 Zaman 1970 Gede Tapi Kalau Sekarang 2023 Cuma Nanti Tindak Widana Tersebut Ada Pelanggaran Ini Nanti Bisa Sesuaikan Dengan Aturannya Kira-kira Begitu Teman-teman Jadi Nanti Tolong Teman-teman Baca Ini Dan Kemudian Tolong Teman-teman Besok Untuk Teman-teman Yang Menyiapkan Diri Besok Besok Harapan Saya Nanti Teman-teman Baca PP Nomor 50 Tahun 2012 Baca Peraturan Berapa Tadi PP 50 Nomor 12 Tahun 2012 Nah Ya Tolong Besok Supaya Nanti Besok Itu Enak Pemaham Teman-teman Besok Siang Mungkin Pas Lagi Istirahat Sudah Baca Ini Gitu Ya Teman-teman Oke Karena Saya Lihat Ini Antusias Jadi Saya Ngajarnya Benar-benar Antusias Juga Jadi Kenapa Malam Ini Saya Fokus Ke Dasar-dasar K3 Sangat Spesifik Supaya Nanti Besok Untuk Belajar Manajemen Resiko Dan SMK3 Itu Benar-benar Sudah Ini Gak Perlu Cukup Waktu Yang Panjang Jelimet Aku Muter-muter Gitu Ya Langsung Ngerti Kalau Dasar-dasar K3 Sudah Matang Karena Harapanku Nanti Niatnya Ngambil Pelatihan Ini Itu Benar-benar Jadi Seorang Ahli K3 Yang Ketika Punya Sertifikat Bisa Mempertanggungjawabkan Sertifikat Ya Bisa Mempertanggungjawabkan Sertifikat Jangan Punya SIM Tapi Gak Bisa Nyopin Gitu Ya Oke Kira-kira Seperti Itu Ya Kalau Misalnya Nanti Bicara Mau Pelatihan Apa Segala Macem Hubungi 3S Pak Sunarto Yang Lebih Ahlinya Untuk Penyelengganan Penyelengganan Oke Dari saya Itu Untuk Materi JSA Kita Akan Masukkan Di Malam Berikutnya Langsung Kita Sambung Dengan SMK3 Oke Dari saya Itu Cukup Untuk Materi Wabarakatuh Selamat Malam Waalaikumsalam 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 Terima kasih Banyak Bang Ustaz Memang Cukup Kita Pada Malam Hari Ini Biasanya Memang Sebenarnya Masih Siap Menampung Karena Mengingat Waktu Kita Batasin Untuk Dua Pertanyaan Aja Karena Kita Masih Ada Empat Hari Jadi Bisa Biarpun Besok Masa Erinya Berbeda Kita Bisa Tanyakan Kita Harus Jaga Kepihatan Kita Bisa Kecil Pak Ini Ada Dua Yang Sudah Hand Saya Beritakan Pak Kehari Anto Pak Amir Sial Ya Lama Lama Taman Malam Pak Kita Dan Pak Sunnarto Ini Bukan Cuma Bertanya Satu Haja Mengenai Apa Kompetensi Ini Dan Kita Akan Ginggul Yang Namanya Certificat melamar pekerjaan sertifikat ini berkaitan ke bawah yang terakhir sertifikat ini fungsinya untuk melamar pekerjaan apakah berfungsi atau tidak gitu ya 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 langsung tak jawab ya jadi intinya itu gini yang namanya sertifikat baik itu sertifikat yang sifatnya hanya internal training ya yang sifatnya itu bukan sertifikat kompetensi atau sertifikasi terkait profesinya gitu ya itu pada saat untuk melamar pekerjaan sah-sah saja akan berlaku dan akan berguna bahkan seorang apa namanya HRD di satu perusahaan itu gitu ya semakin banyak dia lihat sertifikatnya seseorang itu dia akan melihat orang ini berarti rajin untuk belajar jadi tidak ada masalah jadi tidak ada masalah cuman memang nanti pertimbangannya itu akan berbeda gitu ya ketika seorang HRD itu menentukan apakah dia hanya merekrut orang yang hanya paham K3 atau dia mau merekrut orang yang benar-benar ahli atau praktisi K3 kalau dia apa namanya ingin merekrut orang yang dia paham atau dia memiliki awareness tentang K3 karena kewajiban dari rekrutmennya wajib memastikan orang yang masuk ke perusahaan itu punya pengetahuan basic tentang K3 sehingga sertifikat internal yang dikeluarkan oleh 3S itu sudah cukup mewakili pak sudah representatif itu sudah bisa menjadi pertimbangan pertimbangan tapi kalau nanti HRD nya itu benar-benar nyari orang ini yang sifatnya adalah kompetensi tenaga ahli yang dia lihat adalah sertifikat kompetensinya contoh misalnya apa benar nih orang sudah kompeten di bidang ahli K3 umum dia akan lihat punya enggak sertifikat ahli K3 umum yang BNS BNSP nya ya itu ngomong kompetensi tapi kalau misalnya nanti dia benar-benar pengen nyari orang ahli K3 umum yang dia bisa jadikan ahli K3 umum di perusahaannya dan bisa jadi sekretaris P2 K3 kalau ini ngomong ahli K3 dulu gitu ya sertifikatnya ya pasti dia akan cari orang yang punya ahli K3 umum kemenaker RI kenapa? karena nanti dia tinggal buat rekomendasi supaya terbit SK SKP nya bisa dipahami ya Pak Indri, Pak siapa tadi yang nanya dan teman-teman yang lain ya bisa dimengerti bisa berlaku Pak kira-kira begitu ya teman-teman ya jadi harapan supaya teman-teman bisa membedakan masing-masing jenis sertifikat ini gitu ya mana yang sifatnya sertifikat internal dari satu perusahaan mana yang sifatnya sertifrasi kompetensi apakah betul-betul kita kompeten di profesi kita atau nanti sifatnya teknis sesuai kebutuhan perusahaan maksudnya kayak K3 umum kemenaker tadi kalau kebutuhan dia adalah mau dijadikan sekretaris P2 K3 tentunya yang dia cari pertimbangannya adalah sertifikat ahli K3 umum yang kemenaker RI karena gini loh Pak, tidak menutup kemungkinan satu perusahaan itu ahli K3 nya lebih dari satu benar gak? jadi akan berlaku tuh yang ahli K3 umum BNSP nya karena dia cuma butuh satu ahli K3 umum yang kemenaker RI misalnya supaya ada yang jadi, apa namanya, bisa jadi sekretaris P2 K3 bisa dipahami ya Pak Rian dan teman-teman yang lain ya kira-kira seperti itu terima kasih Pak Huta siap lanjut Pak Dir, pertanyaan nomor 2 lanjutnya terakhir Pak Amir oh iya Pak, terima kasih Pak Narto Pak Huta, saya mau bertanya yang dimaksud ahli K3 di dalam pembicaraan kita apakah ahli K3 umum, apakah semua ahli K3 spesial please Pak, termasuk kategori ahli K3 Pak yang pertama, yang kedua kalau orang sudah punya sertifikat ahli K3 umum kemenaker tapi kan di dalam, tadi yang Bapak tampilkan itu tidak ada kata-kata kompetensinya apakah perlu dia mengambil lagi kompetensi yang muncul di BNSP Pak, sertifikat BNSP kan ada kata-kata kompetensi kalau kemenaker itu kan calon ahli tidak ada kompetensi apakah perlu lagi Pak yang sudah kemenaker mengambil BNSP terima kasih Pak, selamat malam oke, oke jadi gini teman-teman ya sebenarnya gini di Indonesia itu kayak ada satu ketimpangan ya teman-teman ya jadi kayak ada nggak matching gitu ya antara satu kementerian atau satu lembaga dengan lembaga yang lain yang lain ya, sebenarnya kalau bicara kita bicara sertifikasi kompetensi apalagi ini kompetensi apa namanya profesi ya, standar profesi sebenarnya itu adalah si BNSP si BNSP-nya cuma dari kementerian masing-masing kementerian ini punya standar masing-masing teman-teman gini aja deh coba nanti kulik ya di Google SMK3 sebenarnya di Indonesia itu yang mengatur berkaitan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu cukup dengan SMK3 saja Pak tapi ada lagi tuh nanti K3RS, K3 Konstruksi, K3 Migas kemudian Minerba dan lain-lain gitu ya nah pertanyaannya tadi Bapak balik ke pertanyaan Bapak Pak, kira-kira perlu nggak Pak kalau misalnya sudah apa namanya sudah punya ahli K3 umum kemenaker RI saya nggak perlu kira-kira perlu lagi nggak Pak saya yang ambil untuk yang ahli K3 umum BNSP sebenarnya kalau menurut saya kalau Bapak sudah punya ahli K3 umum kemenaker RI ini ya kalau saya pribadi ya kalau teman-teman yang lain punya jawaban yang lain boleh kalau sudah punya yang ahli K3 umum kemenaker RI tidak perlu lagi ambil yang ahli K3 umum BNS BNSP kenapa? karena dengan sudah punya ahli K3 umum yang kemenaker RI Bapak secara teknis sudah bisa jadi ahli P2-K3 sudah bisa ditunjuk sebagai ahli K3 umum di satu perusahaan tapi kalau Bapak baru ngambil ahli K3 umum apa namanya BNSP nah Bapak harus tetap ngambil ahli K3 umum yang kemenaker RI karena gini Pak ada satu sertifikat-sertifikasi lain lagi nanti yang nggak bisa Bapak ambil ketika Bapak baru punya ambil ahli K3 umum BNSP karena BNSP ini kan bukan pelatihan dia sifatnya hanya uji kompeten uji kompetensi saja gitu ya contoh misalnya Bapak punya ahli K3 umum BNSP Bapak nggak akan bisa ngambil auditor SMK 3 internal auditor SMK SMK 3 yang bisa ambil auditor internal auditor SMK 3 itu nanti adalah orang yang sudah punya sertifikat ahli K3 umum kemenaker RI bisa dipahami ya sampai sini ya jadi kalau misalnya ditanya perlu atau tidak sebenarnya kalau saya secara pribadi ini pertimbangan saya pribadi kalau teman-teman baru ambil ahli K3 umum yang apa namanya BNSP harapannya nanti bisa ngambil yang K3 umum kemenaker RI tapi kalau misalnya sudah ambil yang kemenaker yang ahli K3 kemenaker kalau memang tidak ada urgensinya tidak ada persyaratannya dan lain-lain dan kepentingannya sudah cukup aja ambil yang ahli K3 umum kemenaker RI cuma kalau saya pribadi Pak saya ambil dua-duanya karena kebutuhan pekerjaan tuntutan bisnis kenapa? karena sama kayak sekarang Pak kalau kita bicara regulasi gitu ya kalau di Satpam sekarang ini kan sedang digodok Pak ya sudah ambil sertifikasi teknisnya yang kualifikasi tapi sedang digodok untuk semua Satpam nanti melakukan yang namanya uji kompetensi not it ya Pak Samsul teman-teman Satpam ya yang sekarang itu baru yang uji kompetensi itu kan baru gada utama benar nggak? betul Pak nah kalau sudah kira-kira kalau nanti sudah ada aturannya yang jelasnya gitu ya nah nanti berarti harus ambil yang BNSP-nya nah sejauh ini saya membaca cari tahu itu belum ada Pak di K3 itu setelah ambil misalnya K3 umum kemenaker misalnya harus uji kompetensi yang BNSP tapi kalau untuk di Satpam sendiri saat ini sudah keluar itu dan sudah diatur dan sedang digodok untuk dijalankan ke semua level kualifikasi kira-kira begitu ya Pak Amir Firdausi ya ya terima kasih Pak Amir Firdausi selamat malam malam oke nah tadi ada yang Pak Amir Sabto perbenaannya ahli K3 umum kemenaker ini dengan BNSP yang tadi saya jelaskan Pak kalau yang K3 umum BNSP ini sifatnya perorangan gitu ya yang dia ingin melakukan uji kompetensi untuk mengetahui dia sudah kompetensi atau belum tapi kalau ahli K3 umumnya kemenaker ini dia teknis dia benar-benar dilatih dididik itulah kenapa training-training di kompetensi ini sifatnya dia hanya untuk menyiapkan orang bisa lulus uji kompetensi uji kompetensinya refresh saja dia sifatnya tapi kalau training pelatihan yang SM apa kemenaker dilatih betul-betul dia untuk jadi seorang ahli K3 K3 kira-kira begitu ya oke terima kasih banyak izin masih bisa bukan aku tanyakan perbedaan petugas K3 umum BNSP dengan petugas K3 umum BNSP itu yang ditanyakan Pak izin Bapak petugas K3 umum BNSP oh oke kan saya dapat ada info tuh Pak katanya kan kalau BNSP kan untuk K3 umum kan ada dua tuh Pak satu K3 umum ke lulusensinya kompetensinya yang satu adalah ahli K3 umum gitu Pak izin bertanya operator dan ini ya operator dan apa namanya ahli gitu ya nah gini Pak jadi biasanya ini kalau sudah ngambilnya itu BNSP yang hubungan-hubungannya ini dengan yang namanya keahlian ya contoh di K3 Migas K3 Migas itu di ijazahnya itu selain BNSP ada selain kan selain logonya ada dari dirjen Migas ada juga BNSP nya nah untuk yang keahlian sifatnya ini kemampuan nanti ini membedakan kemampuan Pak secara tugas dan tanggung jawab jadi kalau dia masih petugas itu biasanya levelnya itu untuk pelaksana ya contoh misalnya operator K3 Migas jadi dia adalah petugas K3 yang sifatnya itu mendapatkan arahan dari si ahli K3 umum BNSP nya atau tingkatan pengawasnya nah kira-kira begitu ya Pak siapa tadi Ahmad Pak nah kira-kira begitu Pak kalau membedakan itu untuk leveling jabatan nanti Pak di posisi kerja sama kayak dulu ada istilah ahli K3 muda ahli K3 utama gitu Pak kira-kira begitu Pak betul kira-kira gitu sama dengan yang ahli K3 lingkungan kerja ini contoh misalnya kayak begini itu nanti untuk leveling jabatan sehingga nanti ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawabnya bentar yang tadi saya lihatin kayak ada himu gitu ya nah itu sama dengan yang dimaksud dengan yang Bapak jadi itu membedakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja Pak antara yang ahli K3 muda madia dan utama sama kalau ini itu udah spesialisasinya tingkatan jabatannya tingkatan tanggung jawabnya tanggung jawabnya saya menanggap jasa Pak sertifikat ke BNSP teman saya Bapak tulisannya ahli K3 muda gitu Pak tulisannya Pak berarti apakah itu nanti dia harus ikut lagi tingkatan berikutnya apa gimana tuh Pak saya pernah melihat sertifikat teman saya BNSP tulisannya ahli K3 muda ya betul Pak jadi kalau kalau dia punya keterbatasan wawenang gitu loh kalau misalnya leveling ya ngambil yang K3 petugas sama yang ahli K3 K3 gitu ya kira-kira begitu ya Pak Ahmad Harsapto ya nah kalau mau ngeliat yang tingkatan tugas tanggung jawabnya kira-kira kalau yang di K3 lingkungan itu kira-kira sama seperti inilah analoginya contohnya begini Pak kayak kami Pak kami petugas sekuriti di perusahaan di Migas ini Pak di Batamina khususnya nah tugas tanggung jawab kami sebagai apa ahli K3 itu bagaimana Pak apakah kami terapkan terapkan aturannya saja kah ataukah bagaimana Pak karena yang yang bisa mendapatkan ahli K3 itu kan pekerja-pekerja lapangan mungkin orang HSS apa pekerja HSS-nya sedangkan kami ini sebagai seorang sekuriti Pak apakah tanggung jawab kami sebagai ahli K3 itu bagaimana Pak apakah cuma kita menerapkan di lapangan kita menerapkan untuk SDM-nya saja kah atau bagaimana Pak izin bertanya Pak oke jadi gini Pak sertifikasi itu kan nanti hubungannya dengan jabatan fungsional Pak ya jadi gini hubungannya dengan jabatan fungsional itu seperti ini ketika di satu perusahaan Bapak jabatan fungsional Bapak adalah sebagai seorang Sarpam sudah jelas Pak tugas dan tanggung jawab Bapak ya di PKWT-nya itu adalah sebagai seorang Sarpam bukan sebagai seorang ahli K3 walaupun Bapak adalah sebagai sudah punya sertifikat sebagai seorang ahli K3 benar Pak karena nanti sertifikasi itu inline dengan jabatan fungsional contoh misalnya ada seorang HSE Pak ini dibalik ya kita balik apa kondisinya ada seorang HSE punya sertifikat gak ada Pratama ya kan nah ketika nanti jabatan fungsional dia bukan sebagai seorang Sarpam kan surat tugas dia HSE bukan seorang Sarpam sehingga nanti dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan pekerjaan Sarpam nah kira-kira begitu Pak ya hubungannya dengan fungsional nah tipsnya gimana Pak kalau misalnya supaya ilmu Bapak gak hilang nih misalnya ya saya seorang Sarpam punya apa punya sertifikat ahli K3 gitu ya ya kita nanti punya peranan lah ya misalnya bisa berkoordinasi dengan fungsi HSE-nya ketika ada pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan HSE gitu ya di apa namanya di fungsi security-nya nah Bapak minta dilibatkan supaya keilmuannya tidak lupa karena jadinya kita kalau seperti itu Bapak tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan HSE program-program HSE yang sudah dibuat dan ditentukan oleh fungsi HSE HSE-nya itu Pak siap Pak ya memang selama ini kami dipungsikan sebagai apa sebagai security untuk menjalankan HSE-nya kami di perusahaan Pak kami kan dianggap di sini sebagai pengawas keselamatan oke keselamatan dan keamanan kerja di perusahaan jadi kami dipunjuk sebagai HSE-nya untuk mengawas di proyek mana Pak pertama menanya Pak Samsun di sini saya di Papua Pak di Serui Pak oh di Serui iya iya jauh sekali ini di Indonesia Timur saya pernah di sana Pak di Fak-Fak Tulut Bintuni oh di Fak-Fak Pak 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 setahun setengah dulu Pak oke itu saja oke kembalikan ke Pak Sunarto terima kasih banyak Pak Samsun ya buat teman-teman yang jawab pertanyaan belum bisa terjawab kita masih bisa simpan pertanyaannya kita bisa jawab besok ya oke saya kembalikan ke Pak Sunarto terima kasih banyak terima kasih banyak rekan-rekan ya mengingat waktu juga jadi kita juga perlu berat untuk rekan-rekan biar umum nanti masih ada 3 hari ke depan silahkan pertanyaan dan lain sebagainya bisa disimpan dulu untuk ditanyakan besok atau nanti bisa ditanyakan di untuk yang ambil sertifikasi di MSB nanti bisa kita komunikasi di terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan partisipasinya sampai malam hari ini kami ucapkan terima kasih kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati